Pangeran pertama merasa malu. Dia tersipu dan berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia berpikir bahwa Fatso dan Luhong adalah orang desa yang jarang melihat dunia dan mudah disuap. Tapi dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Pada akhirnya, dialah yang mempermalukan dirinya sendiri. Dia merasa seperti badut, mempermalukan dirinya sendiri di depan mereka berdua. Saya tidak bisa menahan amarah saya. Yang mulia, saya minta maaf. Bagaimana kalau kita bicara lagi? Sebenarnya tidak sulit menyuap kita. Selama Anda memberi kami masing-masing 20 juta koin emas, dua ramuan gelasir api merah, dan tiga teknik seni bela diri yang sempurna, Luhong dan saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Fatso mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Pangeran pertama berkata dan berjalan ke pintu, matanya bersinar terang. Fatso tertawa dan berkata, Yang mulia, berjalanlah perlahan. Hati-hati jangan sampai terpeleset dan jatuh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pangeran pertama menggerutu, menendang pintu hingga terbuka, dan melangkah keluar. Yang mulia, marah itu buruk bagi tubuh Anda. Mengapa Anda tidak tinggal di sini untuk minum teh? Luhong dengan santai berjalan ke pintu dan berkata sambil tersenyum. Retakan. Pangeran pertama hampir jatuh. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah tanpa menoleh ke belakang, katakan pada Jiang Hau Tian untuk segera menyempurnakan ramuan gelas sir api merah. Luhong tersenyum dan berkata, Itu mungkin tergantung suasana hatinya. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk membuatnya bahagia. Ayo pergi. Pangeran pertama berteriak dengan dingin dan kembali ke rumah bersama Lin Hao dan yang lainnya. Yang mulia, berhati-hatilah. Saya tidak akan mengantar Anda pergi. Fatsou melambaikan tangannya dan berkata dengan bercanda, Ngomong-ngomong, Tuan Mudalin, Jiang Lao dan meminta Tuan Gemuk untuk memberitahumu bahwa dia ingin berterima kasih padamu dan ayahmu karena telah memberinya lima juta koin emas. Bajingan. Lin Hao mengertakan gigi dan matanya terbakar amarah. Kamu sebenarnya ingin menyuap Tuan Gemuk. Kenapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Melihat punggung mereka, Fatsou mencibir. Luhong berkata, Orang sombong seperti ini memang menjijikan. Tapi kali ini, kita akan menaruh dendam pada pangeran tertua. Fatsou berkata dengan nada menghina, Apa yang kamu takutkan? Selama Jiang Lao tidak ada di sini, kita bisa tenang. Kamu benar. Luhong mengangguk. Jika suatu hari, Aula Kaisar Beladiri tidak lagi melindungi mereka, mereka hanya bisa bersembunyi di dalam kastil. Siapa yang bisa melakukan apapun terhadap mereka? Oleh karena itu, tidak perlu khawatir sama sekali. Qin Fei yang juga mendengarnya dengan jelas dari dalam kastil, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Hari berikutnya, Ling Yunfei tiba di danau menenangkan dan membawa berita ke Qin Fei Yang. Penatuawan dan ketua istana meninggalkan istana Kekaisaran Beladiri. Mengenai kemana perginya, tidak ada yang tahu. Qin Fei Yang tidak terlalu memperdulikan masalah ini. Ketika dia memberitahu Ling Yunfei tentang kitab suci pil, Ling Yunfei juga sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka ada harta karun yang tersembunyi di dasar danau. Berikutnya, Qin Fei Yang mengasingkan diri. Pangeran tertua dan Lin Hao tidak mengambil tindakan apapun. Tapi mata-mata kekuatan besar mengintai di sekitar istana Kekaisaran Beladiri sepanjang hari seperti plester kulit anjing. Istana Kekaisaran Beladiri tidak diragukan lagi telah menjadi fokus seluruh kota Yan. Namun sebagai sumbernya, Qin Fei Yang sepertinya telah menghilang dari dunia. Sejak kembali ke kota Yan, dia tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Baik itu pendistribusian pil obat atau orang lain yang datang kepadanya untuk memurnikan pil obat, semuanya ditangani oleh Fatso dan Luhong. Perlahan-lahan, semua orang salah paham bahwa tiga kata Jiang Haotian sepertinya sudah menjadi legenda. Setelah beberapa saat, sebuah berita sensasional menyebar ke seluruh kota Yan. Keluarga kerajaan memposting pemberitahuan. Putri angkat Lin Han dari keluarga Lin, Lin Yi, akan secara resmi menikah dengan pangeran tertua sepuluh hari kemudian. Itu juga pada hari ini. Di kastil, jari Qin Fei Yang, yang ditekan pada buku bersampul besi, bergetar hebat. Segera setelah, cahaya putih menyilaukan keluar dari buku bersampul besi, menerangi seluruh kastil. Pada saat yang sama, budidaya Qin Fei Yang juga melonjak pesat. Apakah berhasil? Dia sangat gembira. Dia buru-buru menarik tangannya dan mundur dua langkah. Matanya penuh harapan. N. Wolf King juga tiba-tiba bangkit dan berlari ke sisi Qin Fei Yang. Dia berdiri seperti manusia, dan pupil matanya berkontraksi dengan erat. Kilauan putih itu berasal dari kata, kembali, pada buku bersampul besi. Kata, kembali, dipadatkan oleh energi sejati. Tetapi pada saat ini, itu seperti senjata ilahi yang tiada taraf, melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar. Di bawah kekuatan ilahi ini, Qin Fei Yang dan Raja Serigala sebenarnya memiliki ide untuk berlutut dan beribadah. Jauh dilubuk hati mereka, perasaan tidak berarti muncul secara spontan. Setelah beberapa nafas, Budi Dayakin Fei Yang berhenti di master bela diri bintang sembilan. Berdengung. Itu juga terjadi pada saat ini. Perubahan mendadak terjadi. Kata putih, kembali, sebenarnya berubah menjadi emas. Ruang kecil ini langsung berubah menjadi lautan emas. Sebelum manusia dan Serigala sempat bereaksi. Namun fenomena aneh lainnya terjadi yang membuat mereka tercengang. Kata emas, kembali, sebenarnya meninggalkan buku bersampul besi dan perlahan-lahan naik ke udara, memancarkan puluhan ribu sinar kemasan. Manusia dan Serigala hampir tidak bisa membuka mata. Suara mendesing. Saat berikutnya. Kata, kembali, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alis Qin Fei Yang. Cahaya kemasan di kastil juga dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang buru-buru mengangkat tangannya dan menyentuh ruang di antara alisnya. Wajahnya penuh kejutan. Melihat buku bersampul besi itu lagi, hanya tersisa satu halaman kosong. Wolf King mendesak, Qin Zi kecil, kata itu telah memasuki ruang di antara alismu. Pasti ada di tubuhmu sekarang. Cepat cari. Semua ini terlalu aneh. Baginya, itu hanyalah sebuah cerita fantasi. Itu sangat tidak nyata. Qin Fei Yang melihat ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Eh, tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Ketika dia membuka tangannya untuk melihatnya, seberkas cahaya aneh segera muncul. Dia melihat ada kata emas, kembali, di kedua telapak tangannya. Qin Fei Yang berkata, serigala bermata putih, ayo kita coba. Oke. Wolf King meraung penuh semangat, tampak lebih bahagia dari Qin Fei Yang. Namun, ia mengulurkan cakarnya dan dengan lembut menepuk telapak tangan kanan Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, apakah kamu menggelitikku? Wolf King tersenyum malu dan berkata, aku hanya takut kekuatannya akan pulih kembali. Hanya saja, jangan gunakan kekuatan penuhmu. Qin Fei Yang tidak bisa berkata-kata. Baiklah kalau begitu, saudara Wolf akan mulai. Wolf King mengertakkan gigi dan menghantamkan cakarnya ke telapak tangan Qin Fei Yang. Bang. Pada saat itu, jelas terasa bahwa kekuatan yang meledak ke arah Qin Fei Yang, seperti aliran deras, semuanya dipantulkan kembali. Segera setelah, ia terguncang kembali oleh kekuatan itu. Ini benar-benar berhasil. Raja Serigala terkejut. Qin Fei Yang juga tercengang, lalu dia menjadi bersemangat dan mendesak, coba lagi dengan seluruh kekuatanmu. Wolf King berkata dengan marah, apakah kamu menginginkan nyawa saudara Wolf? Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan tertawa, jadilah baik, kamu tidak akan mati. Baiklah, baiklah, jangan membuat saudara Wolf merasa jijik. Raja Serigala tidak bisa menahan rasa dingin, mundur beberapa langkah, dan kemudian bergegas menuju Qin Fei Yang dengan seluruh kekuatannya, membanting cakarnya ke telapak tangan Qin Fei Yang. Au! Wolf King segera berteriak. Tubuhnya yang panjangnya 3 meter seperti meteorit, menabrak dinding di belakangnya. Cakarnya juga patah. Kulitnya terkoyak, dan darah mengalir. Di sisi lain, Qin Fei Yang tidak bergerak sama sekali. Sial, luar biasa sekali. Qin Fei Yang tercengang. Itu sebenarnya adalah rebound 100%. Benar saja, itu adalah rasa dari obatnya sendiri. Jika dia bertarung dengan seseorang dan pihak lain tidak mengetahuinya sebelumnya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Ini adalah kartu truf. Setelah sadar kembali, dia segera mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan pil pengisian tulang, berlari ke Wolf King, dan memberikannya ke Wolf King. Wolf King hendak memarahinya, tapi tiba-tiba matanya menoleh dan dia tertawa. Qin Z kecil, coba dan lihat apakah kamu bisa mengajari Brother Wolf formula karakter yang kembali. Mengajar. Qin Fei Yang tertegun, menatap telapak tangannya, dan mengerutkan kening. Jika dia bisa mengajarkannya, dia pasti tidak akan pelit. Bagaimanapun, Wolf King setiap adanya, dan dia tentu tidak akan melupakannya jika ada manfaatnya. Tapi dia tidak memahami formula karakter kembali. Bagaimana dia bisa mengajarkannya? Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir tidak sekarang, tetapi ketika saya mengetahui arti dari formula karakter kembali, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Wolf King tidak bisa menahan perasaan kecewa di matanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan seperti ini. Meskipun saya tidak bisa mengajari Anda formula karakter kembali, saya yakin saya dapat membantu Anda membuka gerbang potensi tingkat pertama, alam bela diri tertinggi. Artis. Apa? Mata Wolf King bergetar, dan dia bertanya, apakah kamu serius? Kapan aku pernah berbohong padamu? Qin Fei Yang memutar matanya dan mengerutkan kening, tetapi premisnya adalah Anda harus menemukan bahan obatnya. Kemudian, dia melihat telapak tangannya lagi. Dua kata emas itu sungguh mempesona. Dia tidak tahu apakah itu bisa disembunyikan. Pada saat ini, kata, kembali, tiba-tiba menghilang. Benar-benar. Qin Fei Yang terkejut, dan sambil berpikir, kata, kembali, muncul lagi. Wolf King penasaran, dan berkata, Saudara Wolf, mengapa menurut Anda formula karakter yang kembali bukanlah semacam seni ilahi, tetapi lebih seperti senjata ilahi? Saya memiliki perasaan yang sama. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya, tampak berpikir keras, lalu tertawa dan berkata, tidak masalah, selama saya bisa menggunakan formula karakter pengembalian. Setelah menyembunyikan kata, kembali, dia berbalik dan berjalan ke depan buku besi. Dia mencoba membalik ke halaman kedua, tetapi tidak bisa. Sepertinya aku benar-benar harus menunggu sampai aku menerobos ke alam Raja Perang. Formula karakter kembali sudah begitu kuat, seni ilahi kedua ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Qin Fei Yang bergumam, lalu menutup buku besi, menutup kotak besi, dan meninggalkan kastil. Di ruang tamu. Itu kosong. Qin Fei Yang berteriak ke lantai dua, gemuk, luhong, turunlah sebentar. Segera. Fatso dan Yezichen berlari ke bawah. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana Anda menemukan bahan obat pil potensial? Tanyakan langsung pada manajer Li. Fatso mengeluarkan batu kristal gambar, dan setelah mengaktifkannya dengan ki yang sebenarnya, bayangan manajer Li dengan cepat muncul. Manajer Li berkata dengan heran, yo, bukankah ini saudara Jiang? Angin macam apa yang bertiup hari ini? Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk mencari saya. Senior, apakah kita masih bisa bersenang-senang bersama? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Tentu, beritahu aku, kenapa kamu mencariku? Manajer Li tertawa. Apakah kamu sudah menemukan semua bahan obatnya? Qin Fei Yang bertanya. Orang tua ini mengkhawatirkan hal ini. 33 bahan obat, orang tua ini telah menemukan 30 bahan obat. Masih ada tiga yang hilang, yaitu ginseng darah, kristal salju, dan bunga sembilan matahari. Namun, lelaki tua ini sudah mengetahui tentang ginseng darah. Hanya kristal salju dan bunga sembilan matahari, hingga saat ini belum ada kabar sama sekali. 172. Kristal salju. Bunga sembilan matahari. Qin Fei Yang merenung sejenak, melihat bayangan manajer Li, dan bertanya, apakah Anda sudah mencari di tempat lain? Aku sudah memerintahkan pavilion harta karun di kota-kota besar untuk mencari dengan sekuat tenaga. Jika kita punya lebih banyak waktu, kita pasti bisa menemukan kristal salju dan bunga sembilan matahari. Saudara Jiang, kamu terburu-buru untuk mendapatkan ramuan ini. Pil jenis apa yang ingin kamu saring? Manajer Li memandangnya dengan bingung. Ini adalah rahasia untuk saat ini. Qin Fei Yang tersenyum. Manajer Li memutar matanya. Bertingkah sangat misterius. Dia ingin melihat apa yang ada di balik lengan baju bocah ini. Qin Fei Yang bertanya, Sudahkah Anda bertanya kepada keluarga kerajaan, Balai Danwang, Balai Kerajaan Beladiri, dan keluarga Lin. Orang tua ini harus pergi ke pasukan itu secara pribadi. Tapi akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi aku tidak ke sana. Saya akan mengunjungi mereka satu persatu dalam beberapa hari ke depan. Tapi beberapa waktu lalu, Jia He datang ke pavilion harta karun. Manajer Li tiba-tiba berhenti, dan ada sedikit kemarahan di wajah lamanya. Apa yang salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Manajer Li berkata, Sejujurnya, ginseng darah ada di tangan Jia He. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri, matanya bersinar. Jia He memiliki tiga ginseng darah, tapi dia menginginkan tiga pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi sebelum dia bersedia menukarnya denganku. Meskipun ginseng darah sangat berharga, harganya tidak sebanding. Dia jelas-jelas memanfaatkan situasi ini. Manajer Li sedikit marah pada akhirnya. Tiga ginseng. Qin Fei Yang merasa segar kembali. Lu Hong bingung. Senior, Jia He adalah kaisar tempur, dan pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi tidak berguna baginya. Apa yang ingin dia lakukan? Manajer Li berkata, Apakah Anda ingat orang bernama Sue Yang? Ketiganya mengangguk. Bagaimana mereka bisa melupakan si bodoh itu? Pengurus Li berkata, Bulan lalu, Sue Yang menjadi murid pribadinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Dengan kata lain, Jia He menginginkan pil kaca berwarna api merah kelas atas untuk memenuhi keinginan Sue Yang. Benar. Dua lainnya dikatakan sebagai hadiah pernikahan pangeran pertama. Manajer Li mengangguk. Fatso mencibir, Jia Tua, Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak tahu bahwa Sue Yang adalah babi? Fatso, mulutmu masih sangat menyebalkan. Manajer Li tertawa dan memarahi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi ini urusannya. Itu bukan urusan kita. Yang paling penting sekarang adalah segera memikirkan cara untuk mendapatkan ginseng darah. Qin Fei Yang kembali ke tempat duduknya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Beri dia pil obat. Apa? Tatapan manajer Li bergetar, Dan dia berkata sambil mengerutkan kening, Orang tua ini tahu bahwa kamu masih memiliki pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi, Tetapi kamu juga tidak bisa menyianyaiakannya seperti ini. Meskipun pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi sangat berharga, Aku sudah meminumnya. Tidak ada gunanya menyimpannya. Lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Namun, sangat tidak mungkin memberinya tiga. Paling banyak, aku bisa memberinya dua. Juga, kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku menginginkannya. Jika tidak, meskipun kamu memberinya sepuluh, Dia mungkin tidak akan menukarnya. Qin Fei Yang tertawa. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Orang tua ini tahu. Manajer Li memutar matanya ke arahnya dan bertanya, Apakah Anda yakin? Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, orang tua ini akan pergi dan berbicara dengannya sekarang. Kamu bisa bertanya pada Pak Tua Wan dan yang lainnya. Lagi pula, kamu juga berada di Balai Kerajaan Beladiri. Orang tua ini tidak akan melakukan perjalanan ini. Kata manajer Li. Baiklah. Qin Fei Yang berdiri dan menangkupkan tangannya, Saya harap senior dapat segera melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan dan keluarga Lin, Karena saya sangat membutuhkan tanaman obat itu sekarang. Manajer Li memandangnya dengan curiga dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan mengaturnya. Kemudian, bayangan itu menghilang. Masih ada sepuluh hari sebelum hari pernikahan Yi. Kamu harus cepat. Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan berjalan keluar dari pavilion. Sesaat kemudian, Dia datang ke pintu masuk aula penegakan hukum dan berteriak, Penatu Waji, Junior Jiang Houtian meminta audiensi. Naiklah sendiri. Tidak lama kemudian, Suara wanita cantik itu terdengar dari lantai dua. Qin Fei Yang berjalan ke lantai dua, Melihat sekeliling, dan melihat sebuah pintu yang hanya setengah tertutup. Dia berjalan mendekat dan melihat Penatu Waji duduk di meja, Menulis sesuatu dengan kepala menunduk. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa masalahnya? Penatu Waji mengangkat kepalanya dan memandangnya, Lalu menundukkan kepalanya dan terus menulis. Qin Fei Yang berhenti di depan meja dan berkata, Junior ingin bertanya, Apakah Balai Kekaisaran Beladiri memiliki ginseng darah, Kristal salju, dan bunga sembilan matahari? Biarkan aku berpikir. Penatu Waji berhenti menulis, berpikir sejenak, Dan berkata, Ya, dua ginseng darah, dua kristal salju, mengapa? Apa yang kamu inginkan? Dua kristal salju. Hati Qin Fei Yang tiba-tiba terbakar. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkannya. Dia menganggup dan berkata, Ya, Penatu Waji dapat menyebutkan harganya. Penatu Waji tersenyum, Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harga yang saya sebutkan. Qin Fei Yang bertanya dengan hati-hati, Elder, Anda tidak akan meminta terlalu banyak, kan? Aku ingin kamu bergabung dengan Marsial Imperial Hall, Apakah kamu bersedia? Kata Penatu Waji dengan ekspresi antisipasi di matanya. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka Penatu Waji akan menyebutkan harga sebesar itu. Namun, ketiga tanaman obat ini sangat penting baginya. Penatu Waji berkata lagi, Jika Anda setuju, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Sekarang, Qin Fei Yang mulai menyesal. Dia seharusnya membiarkan Steward Li melakukannya. Dengan cara ini, Penatu Waji tidak dapat menemukan alasan untuk menahannya. Bagaimana kalau begini, di hari pernikahan pangeran pertama, Jika tetua masih mengundangku untuk bergabung dengan olah kekaisaran bela diri, Aku pasti tidak akan menolaknya. Setelah memikirkannya, Qin Fei Yang hanya bisa memikirkan metode ini. Benar-benar, Penatu Waji segera menjadi bersemangat. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Sepuluh hari kemudian, dia akan mengumumkan identitas aslinya di depan semua orang di kota Yan. Pada waktu itu, dia tidak yakin bagaimana balai kerajaan bela diri akan memperlakukannya. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan segera mengambilkanmu ginseng darah dan kristal salju. Penatu Waji berdiri dan segera keluar dari ruangan. Menurutnya, bergabungnya Qin Fei Yang ke Marsial Imperial Hall sudah menjadi kesepakatan. Jika kita menambahkan tiga ginseng darah di tangan Jia Hei, maka kita memiliki lima ginseng darah dan dua kristal salju. Selama aku menemukan dua bunga sembilan matahari lagi, aku bisa menyempurnakan dua pil potensial. Qin Fei Yang sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Hem. Tiba-tiba, dia melihat tanda berwarna darah di meja. Itu adalah token pembantaian darah. Menjangkau untuk mengambilnya, dia melihatnya dengan hati-hati. Wanita cantik itu segera kembali dengan dua kotak diok di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja dan tersenyum, inilah yang kamu inginkan. Aku sudah melihatnya. Mereka bahkan lebih langka daripada pohon kaca merah. Aku sudah membayar harga yang sangat mahal, jangan menarik kembali kata-katamu saat waktunya tiba. Apakah aku berani? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan membuka kotak diok pertama. Sinar cahaya berwarna darah mekar. Di dalam cahaya berwarna darah, ada dua tanaman obat tergeletak dengan tenang. Panjangnya setengah sumpit dan bentuknya mirip dengan ginseng dan ginseng api. Namun, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah baru saja berlumuran darah, memberikan perasaan yang menakutkan. Itu adalah ginseng darah. Qin Fei Yang menekan kegembiraan di hatinya dan membuka kotak diok lainnya. Hembusan udara dingin tiba-tiba menerpa wajahnya. Dua potong es yang sangat tipis ditempatkan di dalam kotak batu diok, dan semuanya berbentuk kristal dan tembus cahaya, dan memancarkan hamparan kabut es putih bersih. Ini adalah kristal salju. Faktanya, itu juga es batu. Namun tidak seperti es batu biasa, kristal salju lahir di tempat yang sangat dingin dan secara bertahap mengembun dari udara dingin. Prosesnya akan memakan waktu setidaknya lebih dari 10 tahun. Meski juga berupa es, namun tidak akan meleleh asalkan tertutup rapat dan tidak terkena terik matahari. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Kinfei yang menutup-tutup kotak dengan tenang dan menyimpannya di tas kian kun miliknya. Segera setelah, dia menatap token pembunuh darah di tangannya dan mengerutkan kening. Elder Ji, sudah lama sekali. Apakah kamu belum tahu asal-usulnya? Penatua Ji menghela nafas. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kinfei yang meletakkan token pembunuh darah di atas meja dan tersenyum. Ingatlah untuk memberitahuku ketika kamu mengetahuinya. Ya. Penatua Ji mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kinfei yang menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Mata Penatua Ji berkedip ketika dia bertanya, keluarga kerajaan sedang bersiap untuk mengadakan kompetisi. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Kompetisi. Kinfei yang mengangkat alisnya. Bukankah pangeran pertama akan menikah? Oleh karena itu, Raja Yan memerintahkan diadakannya kompetisi generasi muda. Sepuluh orang teratas akan berkompetisi pada hari pernikahan pangeran pertama di depan semua tokoh besar di kota Yan. Tiga orang teratas akan menerima hadiah besar dan juga dapat berpartisipasi dalam perjamuan kerajaan malam itu. Bagi orang awam, ini juga merupakan semacam kemuliaan. Pendaftarannya akan dimulai besok. Penatua Ji tersenyum. Kejayaan. Kinfei yang mencibir dan menoleh untuk melihat Penatua Ji. Dia menyeringai dan berkata, saya ingin ikut bersenang-senang di perjamuan kerajaan. Apakah mereka akan menolak saya? Eh. Penatua Ji tertegun lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang. Dengan keterampilan alkimianya, keluarga kerajaan akan senang jika dia pergi. Di mata keluarga kerajaan, dia mungkin lebih penting daripada dia, Penatua Penegak Hukum. Memang dia tidak perlu mengikuti kompetisi yang membosankan itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah. Jika kamu ingin meninggalkan balai kerajaan bela diri, laporkan kepadaku terlebih dahulu. Oke. Kinfei yang langsung setuju dan segera meninggalkan Aula Penegakan Hukum. Dia berdiri di jalan yang berkelok-kelok dengan wajah penuh kegembiraan. Dia dengan mudah mendapatkan empat batang tanaman obat yang sangat berharga. Tampaknya bahkan surga pun membantunya. Jiang lauda. Saat ini. Teriakan familiar terdengar. Kinfei yang melihat ke arah suara itu dan melihat Fatso berlari mendekat. Dia bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Fatso terkekeh. Pelayan Li baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Jiahe setuju dan bahkan memperoleh bunga sembilan matahari dari anjing tua He. Sembilan bunga matahari. Itu hebat. Kinfei yang sangat bersemangat. Dengan cara ini, dia akhirnya mengumpulkan ramuan untuk set potensi eliksir yang pertama. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa penatua He lah yang banyak membantunya. Jika kedua anjing tua itu tahu bahwa pengurus Li membelikan bunga sembilan matahari dan ginseng darah untukmu, mereka pasti akan marah. Fatso tertawa sinis. Ini bukan apa-apa. Ketika mereka mengetahui kekuatan potensi eliksir, mereka pasti akan muntah darah di tempat. Kinfei yang mencibir. Muntah darah. Fatso terkejut. Dia memeluk lengan Kinfei yang dan memohon, Bos, beritahu Tuan Gemuk apa efek magis yang dimiliki oleh ramuan potensial. Jika aku memberitahumu sekarang, tidak akan ada kejutan apapun. Tunggu saja. Kinfei yang menepuk bahunya dan berbalik untuk berjalan menuju Danau Tenang. Berdengung. Saat ini. 173. Fatso mengeluarkan kristal gambar dan bayangan manajer Li segera muncul. Apakah ada kabar baik? Fatso terkekeh. Ini memang kabar baik. Manajer Li menganggup dan bertanya, di mana Jiang hautian. Bos, tunggu sebentar, manajer Li sedang mencarimu. Fatso dengan cepat mengambil kristal gambar itu dan mengejar Kinfei yang. Setelah mengejar ketinggalan, Kinfei yang memandang bayangan itu dan tersenyum, Senior, ada apa? Manajer Li berkata, Saudara Jiang, baru saja, bawahan saya datang untuk memberitahu orang tua ini bahwa mereka menemukan bunga sembilan matahari di suatu tempat. Di mana itu? Kinfei yang sangat gembira. Kota beruang hitam. Kata manajer Li. Kota beruang hitam. Kinfei yang tercengang. Fatso juga sedikit terkejut. Apakah kamu terkejut? Konon bunga sembilan matahari berada di bagian terdalam gunung beruang hitam. Manajer Li tertawa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu bukanlah kejutan biasa, tapi kejutan yang sangat tidak terduga. Dia bertanya, Senior, apakah Anda yakin itu gunung beruang hitam? Saya yakin. Manajer Li mengangguk. Kinfei yang bertanya, lalu kapan orang-orang dari pavilion harta karun kota beruang hitam dapat mengirimkannya? Manajer Li berpikir sejenak, dikatakan bahwa ada raja beruang hitam di gunung beruang hitam, dan dia cukup kuat. Orang tua ini harus mengirim seseorang ke sana, dan itu akan memakan waktu satu hari. Kinfei yang mengangguk dan menangkupkan tangannya, Senior, tolong jangan sakiti raja beruang hitam. Manajer Li bertanya, mengapa kamu tahu itu? Ya, itu menyelamatkan hidupku. Lupakan saja, aku akan pergi juga. Kinfei yang sedikit khawatir, karena dia memahami sifat gunung beruang hitam. Jika ada perselisihan dan dia bertengkar dengan orang-orang di treasure pavilion, dia akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu. Lebih-lebih lagi, dia punya hal lain yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dapat secara langsung mempengaruhi situasi sepuluh hari kemudian. Baiklah, hati-hati. Orang tua ini akan pergi ke keluarga Lin dan keluarga kerajaan untuk melihatnya. Manajer Li tertawa. Demi binatang buas, dia bahkan melakukan perjalanan pribadi. Anak ini juga orang yang setia dan saleh. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa raja beruang hitam telah menyelamatkan Kinfei yang tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Kinfei yang tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama sisa hidupnya. Setelah mematikan kristal gambar, Kinfei yang kembali ke balai penegakan hukum dan menjelaskan masalahnya kepada wanita cantik itu. Mustahil. Wanita cantik itu bahkan tidak memikirkannya sebelum menjawab dengan dingin. Elder, junior ini harus melakukan perjalanan ini. Sikap Kinfei yang juga sangat tegas. Hanya untuk binatang buas dan ramuan obat. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, tidak seluruhnya, ada juga beberapa masalah pribadi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Saya tidak menentangnya, tetapi Anda harus menunggu lebih lama lagi. Elder Wan dan Hallmaster akan segera kembali. Ketika waktunya tiba, saya akan meminta Elder Wan menemani Anda. Melihat Kinfei yang yang keras kepala, wanita cantik itu merasa tidak berdaya. Kinfei yang berkata, tidak perlu, penatuasi bisa pergi bersamaku. Jika kamu masih khawatir, kita bisa menyamar. Tidak apa-apa juga. Si Zheng adalah raja pertempuran bintang sembilan. Dia cukup untuk melindungimu di tempat seperti kota beruang hitam. Tapi kamu tidak bisa mengungkapkan identitas aslimu. Jia Hei dan Penatua Hei sudah kehilangan akal sehatnya. Dua raja pertempuran yang menyerang Fatsho dan Luhong terakhir kali adalah Penatua Diakon dari Aula Danwang. Jika mereka tahu kamu akan pergi ke kota beruang hitam, mereka pasti akan membunuhmu. Wanita cantik itu memperingatkan dengan wajah serius. Ya. Kinfei yang menganggup dan bertanya dengan bingung, karena kita sudah mengetahui identitas mereka, mengapa kita tidak menjatuhkannya? Bagaimanapun, mereka membunuh orang di jalan dan melanggar peraturan kota Yan. Wanita cantik itu mencibir, jika kita tidak menangkap mereka di tempat kejadian, siapa yang berani pergi ke Aula Danwang? Singkatnya, kekuatan adalah jalan raja. Itu adalah pertanyaan yang realistis. Tapi dunia ini selalu realistis. Daripada menyalahkan langit dan menyalahkan orang lain, lebih baik berusaha lebih keras dan rajin berkultivasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wanita cantik itu, Kinfei yang kembali ke danau menenangkan dan memberi pengarahan kepada si Zheng. Kemudian, keduanya mengambil pantom elixir, mengubah penampilan mereka, dan meninggalkan Marsial Imperial Hall. Tak satu pun mata-mata yang bersembunyi di luar gerbang memperhatikan apapun. Inilah keajaiban pantom elixir. Setelah meninggalkan kota Yan, penatuasi membawa Kinfei yang dan bergegas ke kota beruang hitam. Si Yang. Keduanya akhirnya memasuki kota beruang hitam. Beberapa bulan berlalu, kota beruang hitam tidak banyak berubah. Keluarga Jiang masih menjadi keluarga dominan. Dibutuhkan banyak upaya agar keluarga kecil lainnya bisa bangkit. Paviliun Harta Karun. Ruang VIP. Kinfei yang dan si Zheng duduk di meja teh. Di samping mereka ada seorang pria berbaju ungu yang sedang melayani mereka. Itu adalah paviliun master dari paviliun Harta Karun kota beruang hitam. Dia menuangkan teh dan bertanya, Bolehkah saya tahu nama Anda? Ada urusan apa kamu dengan Pei ini? Kinfei yang berkata, Bunga sembilan matahari. Hem. Mata master paviliun menyipit. Kinfei yang tersenyum, Jangan gugup. Berita ini diberitahukan kepadaku oleh manajer Li. Kamu dari kota Yan. Master paviliun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang keduanya dengan heran. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, Tuan paviliun Pei, Kami sedang terburu-buru, Jangan minum teh, Beritahu kami lokasi bunga sembilan matahari. Master paviliun memandang keduanya dalam diam dengan sedikit kewaspadaan. Kinfei yang tersenyum pahit, Kami benar-benar tidak memiliki niat buruk. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada manajer Li. Tunggu sebentar, Aku akan segera kembali. Master paviliun bangkit dan keluar dari ruang VIP. Kinfei yang tersenyum tak berdaya pada si Zheng. Tanpa ragu, Dia pasti sudah mengkonfirmasi dengan manajer Li. Setelah beberapa saat, Paviliun Master berjalan kembali ke ruang VIP. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, Bisakah Anda memberitahu kami sekarang? Master paviliun berkata, Bunga sembilan matahari berada di ngarai tempat tinggal raja beruang hitam. Saya pernah pergi ke sana tetapi diusir olehnya. Ngarai. Kinfei yang tercengang. Dia juga pernah ke ngarai tetapi dia tidak melihat bunga sembilan matahari. Benar. Ketika dia pergi ke sana hari itu, Saat itu sudah tengah malam dan dia masih belum sadarkan diri. Ketika dia meninggalkan ngarai, Dia tidak terlalu memperhatikannya. Master paviliun tersenyum dan berkata, Pelayan Li telah menginstruksikan saya untuk membawa Anda ke sana. Apakah Anda berencana pergi sekarang atau beristirahat dulu? Kinfei yang berkata, Tentu saja sekarang. Setelah mendapatkan bunga sembilan matahari ini, Dia mengumpulkan dua set bahan obat. Dia dan Wolf King masing-masing dapat memiliki satu pil potensial. Karena itu, Tidak boleh ada kesalahan. Mereka bertiga bangkit dan meninggalkan paviliun harta karun. Ketika mereka melewati pintu masuk pil hall, Kinfei yang berhenti. Sosok Luo Xiong, Elder Mo dan Feng Cheng muncul di benaknya. Ayo pergi. Desaksi Zheng. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Kinfei yang. Namun, jelas sekali bahwa mereka tidak bisa pergi ke pil hall sekarang. Kinfei yang menghela nafas dalam hati dan pergi dengan cepat. Ketika dia kembali dari gunung beruang hitam, Dia akan menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Luo Xiong dan Penatuamo. Dalam waktu kurang dari satu jam, Mereka bertiga tiba di ngarai. Ikuti aku. Master paviliun berseru dan memasuki ngarai, memimpin jalan. Sepanjang perjalanan, Mereka bertiga melihat banyak bekas kaki beruang. Setelah beberapa ratus meter, Master paviliun berhenti di samping batu dan menunjuk ke atas. Dia tersenyum dan berkata, Itu di sana. Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat. Benar saja, Dia melihat sekuntum bunga mekar di tebing. Itu seukuran telapak tangan dan tumbuh di antara celah-celah bebatuan. Total ada sembilan kelopak. Setiap kelopak berwarna merah seperti api dan tampak seperti matahari kecil. Itu sangat mempesona. Mengaum. Bang-bang-bang. Itu juga terjadi pada saat ini. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, Tanah berguncang. Di kedalaman ngarai, Monster besar menyerbu dengan aura ganas. Jika bukan Raja Beruang Hitam, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Si Zheng segera melindungi Kinfei yang di belakangnya. Master paviliun juga mundur ke belakang si Zheng. Namun, Dia tidak melihat ke arah Raja Beruang Hitam. Sebaliknya, Dia melihat punggung Kinfei yang Matanya dipenuhi keraguan. Apa latar belakang orang ini? Tidak hanya ada Battle King yang mengikutinya, Tapi bahkan Manajer Li pun telah memerintahkannya untuk menjaga orang ini dengan baik. Mengaum. Raja Beruang Hitam berlari dan berhenti lebih dari 10 meter jauhnya. Matanya yang besar menatap tajam ke arah mereka bertiga. Kinfei yang mendorong Si Zheng menjauh dan berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Raja Beruang Senior, Sudah beberapa bulan berlalu. Bagaimana kabarmu? Hmm. Raja Beruang Hitam tertegun dan memandangnya dengan bingung. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya ingat terakhir kali, Anda membantu saya mendetoksifikasi racun, Jadi saya bisa melarikan diri. Apakah itu kamu? Suara ragu Raja Beruang Hitam terdengar di benak Kinfei yang. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Raja Beruang Hitam berkata, Apakah kamu tidak pergi ke Kota Yan? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Kinfei yang memohon, Saya secara khusus bergegas dari Kota Yan untuk Bunga Sembilan Matahari ini. Raja Beruang Senior, Tolong kabulkan permintaan saya. Raja Beruang Hitam menatap Bunga Sembilan Matahari dan menggelengkan kepalanya. Aku punya kegunaan untuk Bunga Sembilan Matahari ini. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Cepat dan kembali. Kinfei yang panik dan berkata, Senior. Raja Beruang Hitam berteriak, Jika aku menyuruhmu pergi, Pergilah. Hentikan omong kosongmu. Tampaknya lebih cemas daripada Kinfei yang. Ada yang salah. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dengan hubungannya dengan Raja Beruang Hitam, Bahkan jika Raja Beruang Hitam tidak memberinya Bunga Sembilan Matahari, Dia tidak akan terburu-buru mengusirnya. Si Zheng bertanya, Apa isinya? Saat Raja Beruang Hitam menggunakan telepati, Si Zheng dan Master Pavilion tidak mengetahui apa yang dikatakannya sebelumnya. Mengaum. Raja Beruang Hitam tampaknya telah kehilangan kesabarannya saat ia mengaum ke arah Kinfei yang. Langsung. Angin kencang bertiup di sini. Itu meniup pakaian dan rambut hitam Kinfei yang, Membuat suara gemerisik. Huh. Si Zheng mendengus dingin, Maju selangkah, Dan auranya meledak. Tetua, Tunggu. Kinfei yang gemetar, Dan buru-buru meraih si Zheng, Dan berkata dengan suara rendah, Biarkan aku bicara dulu. Si Zheng mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kinfei yang memandang Raja Beruang Hitam, Dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Beruang Senior, Mengapa demikian? Apakah terjadi sesuatu? Raja Beruang Hitam berkata, Jangan tanya apapun, Raja ini tidak akan berkata apa-apa, Dan kamu tidak akan pernah datang ke Gunung Beruang Hitam lagi. Segera pergi, Semakin jauh semakin baik. Kinfei yang melihatnya dalam-dalam dan mengangguk, Baiklah, Saya pergi. Kau pergi begitu saja. Master Pavilion dan Si Zheng agak terkejut. Ayo pergi. Kinfei yang berbalik dan berkata pada mereka berdua, Lalu melaju menuju pintu keluar ngarai. Namun, Tatapannya sangat suram. Kata-kata terakhir Raja Beruang Hitam mengandung terlalu banyak informasi. Di permukaan, Ia mengusirnya. Namun kenyataannya, Dia peduli padanya. 174. Setelah Kinfei yang dan dua lainnya pergi, Raja Beruang Hitam juga kembali ke sarangnya. Namun dia tidak masuk ke dalam gua. Dia berdiri di luar gua dengan ekspresi penuh hormat. Siapa ini? Suara serak terdengar dari dalam gua. Raja Beruang Hitam berkata dengan hormat, Melapor kepada tuanku, Beberapa binatang buas secara tidak sengaja menerobos masuk. Saya telah mengusir mereka. Jagalah di luar dengan baik. Jangan biarkan binatang buas menggangguku. Kalau tidak, Aku akan mengirimmu ke neraka dan bersatu kembali dengan anakmu. Suara serak itu berkata dengan suara seram, Lalu terdiam. Di luar gua, Tubuh besar Raja Beruang Hitam tiba-tiba bergetar. Dia berbalik dan melihat kekejauhan, Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Di luar ngarai, Kinfei yang berdiri di puncak pohon besar, Melihat ke dalam ngarai, Matanya berkedip-kedip. Di bawah, Si Zheng dan Master Pavilion sama-sama memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Raja Beruang telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Perlahan-lahan. Tatapan Kinfei yang menjadi tegas. Dia melompat turun dan mendarat di depan Si Zheng dan dua lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua, Masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Kalian berdua bisa kembali ke kota Beruang Hitam dulu. Master Pavilion mengangguk. Dia di sini hanya untuk memimpin. Karena pihak lain sudah mengetahui lokasi bunga sembilan matahari, memang tidak perlu untuk terus tinggal. Tidak. Namun, Si Zheng menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, Saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, Tapi tolong percayalah, Saya akan baik-baik saja. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Tidak. Si Zheng berkata dengan keras kepala. Kinfei yang sedikit tidak berdaya. Bukankah orang ini tahu bagaimana menjadi fleksibel? Dia menarik Si Zheng ke samping dan berkata dengan suara rendah, Elder, Anda juga tahu bahwa saya memiliki kastil kuno untuk bersembunyi. Bahkan jika saya menghadapi kaisar perang, saya dapat melindungi diri saya sendiri. Lagipula, Saya sangat akrab dengan gunung Beruang Hitam. Pasti tidak akan ada masalah. Tunggu saja aku di kota Beruang Hitam. Aku akan mencarimu segera setelah aku selesai. Tolong. Kinfei yang memandangnya dengan memohon. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Si Zheng mengerutkan kening. Beberapa masalah pribadi. Kinfei yang tersenyum. Si Zheng menghela nafas tak berdaya dan mengangguk. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu padamu, Tetua Ji akan mengulitiku hidup-hidup. Terima kasih, Penatua. Kinfei yang sangat senang. Bukanlah tugas yang mudah untuk meyakinkan pria jujur ini. Si Zheng memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk pergi bersama Master Pavilion. Sebenarnya membiarkan Si Zheng pergi juga demi keselamatan Si Zheng. Dia memiliki firasa tidak enak di hatinya. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia bisa bersembunyi di kastil, tapi Si Zheng akan berada dalam bahaya. Karena Wolf King ada di dalam kastil, dia tidak bisa membiarkan Si Zheng masuk. Hah! Setelah menghela nafas panjang, Kinfei yang melambaikan tangannya dan Raja Serigala muncul dari udara. Begitu keluar, ia bertanya, apa yang terjadi dengan beruang hitam itu. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan lihat, tapi kita tidak bisa langsung pergi. Ayo ke belakang ngarai dulu, lalu kita bisa berdiskusi. Oke. Raja Serigala mengangguk. Manusia dan Serigala berlari dengan kecepatan penuh di hutan. Sepanjang jalan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari binatang buas itu. Ketika mereka bertemu makhluk seperti serangga beracun yang menyergap mereka, mereka segera menyingkirkannya. Meski begitu, saat mereka sampai di belakang ngarai, tubuh mereka sudah dipenuhi luka. Namun, karena mereka mengkhawatirkan beruang hitam tersebut, mereka tidak terlalu memperhatikan luka-luka mereka. Setelah meminum pil penyembuh, pria dan Serigala itu melihat ke arah gunung di depan mereka. Raja Serigala tersenyum licik. Sarang beruang hitam ada di sisi lain gunung. Mengapa kita tidak menggali lubang di sini? Kita mungkin bisa mencapai harta karun beruang hitam. Wajah Kinfei yang berkedut. Bajingan ini, apakah dia mengkhawatirkan beruang hitam atau harta karun beruang hitam? Uhuk-uhuk. Raja Serigala terbatuk-batuk dan berkata dengan perasaan bersalah, Saudara Serigala adalah Serigala yang setia. Jangan salah paham. Siapa yang kamu coba bodohi? Kinfei yang memutar matanya dan diam-diam naik ke puncak gunung. Beberapa ratus napas kemudian, manusia dan Serigala akhirnya naik ke puncak gunung. Namun karena rimbunnya vegetasi, mereka tidak dapat melihat situasi di bawah ngarai. Kinfei yang melirik ke depan, menunjuk ke sebuah gunung di sebelah kiri, dan berkata, Ayo pergi ke sana, kita bisa melihat sarang beruang hitam. Setelah beberapa ratus napas, manusia dan Serigala tiba di puncak gunung. Mereka bersembunyi di rerumputan dan melihat ke bawah. Pada saat itu, mereka melihat Raja Beruang Hitam duduk di depan pintu masuk gua, tampak seperti kehilangan jiwanya. Wolfking berkata, Memang ada yang tidak beres. Ayo turun dan bertanya. Jangan khawatir. Kinfei yang menekannya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya terus merasa tidak nyaman. Mari kita lihat situasinya dulu. Tiba-tiba, ia memperhatikan di sisi kanan pintu masuk gua terdapat gundukan tanah. Tingginya beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar. Itu tidak benar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Serigala bermata putih, Apakah ada gundukan tanah di sana sebelumnya? Wolfking menoleh dan menggelengkan kepalanya, Saudara Wolf sangat akrab dengan tempat ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab Bahwa sebelumnya pasti tidak ada tempat ini. Melihat rumput liar di atasnya, Seharusnya sudah menumpuk beberapa bulan. Yang lalu. Aneh, Mengapa Raja Beruang Hitam membangun gundukan tanah seperti itu? Kinfei yang mengerutkan kening. Wolfking mengendus dengan hidungnya, Pupil matanya tiba-tiba mengerut, Dan berseru, Ada seseorang di bawah sana. Seseorang. Wajah Kinfei yang berubah. Mungkinkah si Zheng telah kembali? Wolfking berkata dengan suara yang dalam, Benar, Ada tiga bau asing. Kinfei yang menghela nafas lega. Tiga bau? Maka itu bukan si Zheng. Mau tak mau dia menjadi waspada saat dia dengan hati-hati mengamati area di bawah. Tapi selain Raja Beruang Hitam, Tidak ada orang lain. Mungkinkah itu di dalam gua? Dia tidak bisa tidak melihat ke pintu masuk gua, Tetapi dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Seorang pria dan seekor serigala berbaring di rumputan, Tak bergerak, Menunggu sampai hari gelap. Saat langit menjadi gelap, Api muncul di dalam gua. Tapi Raja Beruang Hitam berada di luar gua sepanjang hari, Jadi bukan Raja Beruang Hitam yang menyalakan api. Tentu saja, Ada seseorang di sini. Gumam Kinfei yang Dia menatap ke langit. Bulan cerah tergantung di langit, Dan bintang-bintang berkelap-kelip. Malam seperti ini seharusnya memberikan rasa ketenangan bagi orang-orang. Tapi hati Kinfei yang sangat kesal saat ini. Di tengah malam, Bis, Pergi dan cari kayu bakar. Suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam gua. Suara ini. Kinfei yang memandangi gua itu, Matanya penuh dengan keterkejutan. Itu Lin Chen. Raja Serigala merenung sejenak, Dan tiba-tiba sebuah suara rendah bergema di benak Kinfei yang Itu benar. Itu dia. Tubuh dan pikiran Kinfei yang bergetar, Dan matanya bersinar terang. Tapi kemudian, Wajahnya menjadi pucat lagi. Jika Lin Chen ada di sini, Itu berarti Zhuoan pasti ada di sini juga. Semua orang berpikir bahwa setelah keberadaan Zhuoan terungkap Dan dia mencuri api alkimia dari Pilhol, Dia pasti akan meninggalkan kota Beruang Hitam Atau bahkan Kabupaten Yan. Kinfei yang juga selalu berpikir demikian. Tapi dia tidak menyangka Zhuoan bersembunyi di Gunung Beruang Hitam. Benar saja, Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Jika bukan karena bunga sembilan matahari, Tidak akan ada yang tahu bahkan jika Zhuoan bersembunyi di sini selama sisa hidupnya. Raja Beruang Hitam pergi mencari beberapa kayu mati dan memasuki gua. Namun tak lama kemudian, Dia keluar lagi dan berjaga di luar. Kinfei yang melirik ke dalam gua, Lalu menatap Raja Beruang Hitam. Dia kemudian membawa Wolf King ke kastil. Wolf King berkata dengan cemas, Kinzi kecil, Apa yang harus kita lakukan? Zhuoan sangat kuat, Bagaimana kita bisa menyelamatkan Raja Beruang Hitam? Dan Feng Cheng mungkin juga ada di dalam gua. Kinfei yang menunduk dan merenung. Tubuh Raja Beruang Hitam terlalu besar untuk membawanya ke kastil. Satu-satunya cara adalah membiarkan Zhuoan meninggalkan Gunung Beruang Hitam. Tapi itu tidak mungkin. Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Jika Zhuoan menjarah harta karun itu, Semuanya akan berakhir. Eh, Itu salah bicara. Jangan salah paham, Kakak Serigala sangat mengkhawatirkan Raja Beruang Hitam. Di saat putus asa, Wolf King membiarkannya lolos. Ketika dia menyadarinya, Dia segera menjelaskan. Tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Kinfei yang tidak akan mempercayainya. Serigala bermata putih ini sebenarnya hanya peduli pada harta karun. Wolf King berkata, Kamu harus percaya pada Brother Wolf. Meskipun Brother Wolf peduli dengan harta karun, Dia lebih peduli pada Black Bear King. Cukup. Kinfei yang memelototinya dengan tajam. Dia merenung sejenak, Dan sudut mulutnya perlahan membentuk senyuman dingin. Hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang kita memiliki image crystal, Kita dapat menangkap semuanya dalam satu gerakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengeluarkan image crystal dan dengan cepat menjadi bersemangat. Segera. Bayangan Fatso muncul. Jiang lauda, apa yang kamu lakukan? Sudahkah Anda menemukan bunga sembilan matahari? Fatso setengah bersandar di kursi dengan kaki bersilang, tampak santai. Kinfei yang berkata, Segera temui Penatwaji dan beritahu dia bahwa saya telah menemukan keberadaan Suoan. Fatso sangat ketakutan hingga dia segera membalikkan badan dari kursi. Dia buru-buru bangun dan berteriak dengan marah, Apa katamu? Anda menemukan Suoan? Ya. Kinfei yang mengangguk. Oke, 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 tunggu saja. Tuan gendut akan segera menemui Penatwaji. Setelah Fatso mematikan image crystal, Dia buru-buru berlari keluar loteng. Luhong keluar dari kamar dan berdiri di balkon. Dia bertanya, Gendut, apa yang terjadi? Suoan telah muncul. Fatso berteriak tanpa menoleh ke belakang. Kulit Luhong langsung berubah pucat pasi. Dia buru-buru melompat turun dan mengejar si gendut. Dia olah penegakan hukum. Fatso tidak mengetuk pintu dan langsung menerobos masuk ke ruang tunggu wanita cantik itu. Hmm. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Fatso berkata dengan cemas, Elder, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jiang Lauda telah bertemu dengan Suoan. Apa? Penatwaji tiba-tiba bangkit dan mendarat di depan Fatso. Dia berkata dengan marah, Bagaimana kabarnya sekarang? Sepertinya dia baik-baik saja. Fatso menggelengkan kepalanya karena panik. Penatwaji berkata, Cepat hubungi dia. Saya ingin bertanya langsung padanya. Oke. Fatso mengaktifkan image kristal. Ketika bayangan Kinfei yang muncul, Wanita cantik itu bertanya dengan cemas, Di mana Suoan? Apakah kamu baik-baik saja? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Suoan ada di gunung beruang hitam, Dan dia belum menemukanku. Wolfking bersembunyi di sudut agar tidak terlihat oleh wanita cantik itu. Wanita cantik itu menghela nafas lega dan berkata, Saya akan segera memberitahu kepala kuil. Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan dia menemukan Anda. Kali ini, Apapun yang terjadi, Kita tidak boleh membiarkan rubah tua ini melarikan diri. Kami akan melakukannya menghubungimu lagi ketika kita sampai di kota beruang hitam. Oke. Kinfei yang mengangguk. Kicauan. Segera setelah image kristal dimatikan, Seruan nyaring seekor elang terdengar di dalam kastil. Hmm. 175. Mengapa ada seruan elang? Kinfei yang meninggalkan kastil bersama Wolfking. Dia segera berbaring di rumput dan memandang ke lembah. Kemudian, Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Di atas gua, Seekor elang besar sedang berputar-putar di udara. Setidaknya ada 20 orang di dua cakar besarnya. Semua orang itu sudah mati. Di bawah elang itu berdiri seorang pemuda. Itu adalah Lin Chen. Dia melirik orang-orang di cakar elang dan tersenyum pada elang itu. Ini adalah panen yang bagus. Saya bisa memurnikan lebih dari 20 pil darah jahat. Mata elang itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Elang itu mengendurkan cakarnya. Lebih dari 20 mayat jatuh ke tanah di depan Lin Chen dengan suara keras. Lin Chen berteriak, Raja beruang hitam, Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan pindahkan mereka. Ada sedikit kengganan di mata besar Raja beruang hitam. Tapi tidak ada jalan lain. Dia harus melakukannya. Lin Chen memandangnya dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Falcon dan berkata, Guru telah menginstruksikan kita untuk menangkap lebih banyak orang besok. Seperti biasa, Jangan berburu di gunung beruang hitam untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Kicauan. Elang itu menjerit tajam, Mengepakan sayap hitamnya, Dan bergegas keluar lembah. Pada saat yang sama, Seorang pria dan serigala juga memasuki kastil. Setelah elang pergi, Kin Feiyang dan Raja Serigala muncul lagi. Kedua bajingan ini benar-benar memanfaatkan orang untuk memurnikan pil. Kin Feiyang mengepalkan tangannya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak menentang pembunuhan orang. Bagaimanapun, Ini adalah hukum kelangsungan hidup. Tetapi menggunakan orang untuk memurnikan pil sangatlah tidak manusiawi. Orang-orang seperti itu tidak dapat ditenangkan bahkan jika mereka dipotong-potong. Wolf King berkata dengan suara rendah, Kin Zi kecil, tenanglah. Jangan membuat musuh waspada. Ini adalah kesempatan bagus. Tidak mungkin ada kecelakaan. Kalau tidak, Jika Zhu Han melarikan diri, Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukannya lagi. Titik ini. Kin Feiyang juga tahu betul. Jadi dia menekan amarah di dalam hatinya. Waktu berlalu. Hari sudah hampir subuh, Tapi masih belum ada kabar. Apa yang mereka lakukan? Kin Feiyang mengerutkan kening. Sudah semalaman penuh. Dengan kecepatan Master Balai Raja Beladiri dan yang lainnya, Mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Matahari pagi terbit. Segala sesuatunya terbangun. Saat ini, Kristal pencitraan Kin Feiyang akhirnya bereaksi. Lanjutkan pemantauan. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah menginstruksikan Wolf King, Dia memasuki kastil dan mengeluarkan image kristal. Sinar cahaya dipancarkan. Hantu Fatso muncul. Kin Feiyang berkata dengan marah, Gendut, Apa yang mereka lakukan? Kenapa kamu belum datang? Fatso berkata, Ayo, Kita sekarang berada di hutan di depan ngarai. Cepat kemari. Hutan. Kin Feiyang tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada cara lain. Ling Yunfei perlu berkultivasi, Dan Lu Hong tidak mau datang. Kita hanya bisa mengorbankan Tuan Gemuk kali ini. Fatih memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kin Feiyang memikirkannya dengan hati-hati dan memahaminya. Hanya Ling Yunfei, Lu Hong, Dan Fatso yang telah menjalin jembatan kontrak dengannya. Jika raksasa dari Kabupaten Yan ingin menghubunginya, Mereka harus melalui salah satu dari mereka. Aku tidak akan pergi. Kalian pergilah ke belakang ngarai. Aku akan menunggumu di sini. Ingat, Jangan bersuara. Juga, Kendalikan o ramu. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Fatso mengangguk. Setelah mematikan kristal pencitraan, Kin Feiyang mengambil ramuan bentuk ilusi Dan berubah menjadi penampilan Jiang Haotian. Kemudian, Dia meninggalkan kastil, Mengirim Wolf King ke kastil, Dan berlari ke kaki gunung. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Enam sosok memasuki pandangannya. Dua di antaranya adalah Fatso dan Shizeng. Shizeng juga telah memulihkan penampilan aslinya. Kin Feiyang pernah melihat master balai seni bela diri sebelumnya, Jadi dia secara alami bisa mengenalinya. Ada pun tiga lainnya. Mereka semua tampak setengah bayah. Meskipun mereka telah menarik kembali auranya, Sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka bertiga bukanlah orang sederhana. Karena aura mereka terlalu luar biasa. Tatapannya juga sangat tajam, Seperti ujung pisau. Sekelompok orang berjalan diam-diam. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Senior. Jiang Haotian, Meskipun aku pernah berada di kota Singyue, Aku mendengar rumor tentangmu setiap hari. Saya selalu penasaran apakah Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tapi hari ini, Saya melihat Anda tidak berbeda dari orang biasa. Orang yang berbicara adalah ayah Luo Qingzu, Jiang Zengi. Tingginya sekitar 1,85 meter dan agak kurus. Dia mengenakan jubah putih, Dan ada bintik-bintik rambut putih di pelipisnya. Di wajahnya yang lapuk, Ada senyuman santai. Kin Feiyang tersenyum pahit dan berkata, Senior Jiang, Ini semua hanya rumor, Kamu tidak bisa menganggapnya serius. Di antara empat raksasa di Kabupaten Yan, Hanya kepala pavilion utama yang berada di kota Singyue. Jadi, Meski tidak ada yang memperkenalkannya, Dia tahu. Rumor. Jiang Zengi tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kin Feiyang memandang orang terakhir dan menangkupkan tangannya. Senior, Kamu pasti Raja Yan. Orang ini memiliki tubuh yang kuat. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya. Dia memancarkan aura seorang raja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sudah tidak asing lagi dengan aura seorang raja ini. Lebih-lebih lagi. Hanya raja wilayah dari delapan belas wilayah yang memenuhi syarat untuk memakai mahkota. Raja Yan menganggup dan tersenyum tipis. Adik, Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saat kami menangkap Zuoan, Aku akan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih, Raja Yan. Kin Feiyang mengucapkan terima kasih dan menatap orang terakhir. Orang ini tinggi dan lurus. Alisnya setajam pedang. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia terlihat sangat kedinginan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah kepala balai dan wang. Salam, senior. Dia membungkuk dengan sopan. Mem. Kepala ola-ola dan wang hanya menganggup pelan. Kin Feiyang terlalu malas untuk meminta penolakan. Dia melirik keempat raksasa dan berkata, Zuoan ada di sisi lain gunung. Selain Penatua Feng, Raja Beruang Hitam juga ada di tangannya. Saya ingin meminta kalian berempat untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Zuoan. Kepala balai dan wang segera berkata, Saya tidak setuju. Bagaimana jika Zuoan melarikan diri saat kita menyelamatkan mereka? Kin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya, Senior, apakah kamu mengatakan akan mengorbankan mereka? Demi gambaran besarnya, kita hanya bisa mengorbankan mereka. Sebagai Penatua penegakan hukum dari Balai Pil di Kota Beruang Hitam, saya yakin Feng Cheng siap mati. Kepala balai dan wang berkata dengan dingin. Kin Feiyang mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, jika saya boleh menyinggung perasaan Anda, Penatua Feng bukanlah budak Anda. Mengapa dia harus dikorbankan? Apakah ini yang harus Anda katakan sebagai heelmaster dari Grand Heelmaster? Kepala balai dan wang mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah, Ini urusan balai dan wang. Apakah ini urusanmu? Kin Feiyang berkata, Memang, itu bukan urusanku. Namun, aku berhutang budi pada Penatua Feng dan Raja Beruang Hitam. Bahkan jika aku tidak berarti di depanmu. Kupikir kamu tidak tahu tempatmu. Kepala balai dan wang berkata dengan lemah. Kin Feiyang menatapnya. Tinjunya mengepal semakin erat. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Dia sama dengan Jia Hei dan Elder Hei. Orang seperti itu. Orang seperti itu di aula dan wang. Itu menjijikan. Baiklah. Jika kamu benar-benar ingin mengorbankan mereka, Aku tidak keberatan. Namun, aku khawatir kamu hanya angan-angan saja untuk menangkap Zu Oan hari ini. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap. Ada sedikit kegilaan di matanya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Kepala balai dan wang hol menyipitkan matanya. Ada sinyal berbahaya di matanya. Sejujurnya, aku tidak takut padamu. Kin Feiyang mencibir. Baiklah, baiklah. Jangan bicara terlalu banyak. Ma Cheng, kamu benar-benar hebat. Tidak peduli apa, kamu adalah seseorang yang berstatus. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan dengan anggota generasi muda? Jiang Haotian benar. Sebagai kepala aula dan wang, Kamu seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Melihat keduanya akan berselisih, Orang-orang di aula teta wang buru-buru mencoba menenangkan mereka. Kepala balai raja bela diri memandang Kin Feiyang dan menghiburnya. Jangan khawatir. Feng Cheng juga kakek Feng Ling Er. Saya tidak akan meninggalkannya begitu saja. Terima kasih, senior. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada kepala sekolah. Dia kemudian memandang Ma Cheng dan menggelengkan kepalanya. Inilah perbedaan antara manusia. Senior Ma Cheng, bagaimana kamu bisa menerima ini? Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Ma Cheng. Kepala balai-balai raja bela diri mengerutkan kening dan menegur, bocah cilik, berhenti bicara. Kin Feiyang juga tahu kapan harus berhenti. Jika mereka melanjutkan, Ma Cheng pasti akan menjadi gila. Raja yang berkata, bawa kami ke atas dulu. Kin Feiyang berkata, sejujurnya, saya sudah memikirkan sebuah rencana. Beritahu aku tentang itu. Jiang Zeng Yi memandangnya dengan niat baik. Pancing ular itu keluar dari lubangnya. Selama kita membuat keributan di sini, Zhu Han pasti akan datang untuk memeriksanya. Pada saat itu, kalian akan menahannya sementara penatuasi dan saya akan pergi menyelamatkan Feng Ling Er. Jika Zhu Han tidak datang dan hanya mengirim Lin Chen, tidak apa-apa juga. Kita bisa menangkapnya dan menginterogasinya tentang situasi di dalam gua. Selama kita mengetahui situasi di dalam, tidak akan sulit menyelamatkan senior Feng. Zeng. Kata Kin Feiyang. Dia telah memikirkannya sepanjang malam. Ini adalah metode yang paling dapat diandalkan. Si Zeng bertanya, bagaimana jika dia mengirim Raja Beruang Hitam untuk memeriksanya? Tentu saja lebih baik jika Raja Beruang Hitam datang. Alasan kenapa dia tidak memberitahuku yang sebenarnya kemarin pasti karena dia khawatir aku akan terlibat. Tetapi sekarang kalian ada di sini, situasinya berbeda. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Kepala balai-balai Raja Beladiri merenung sejenak dan memandang Jiang Zeng Yi dan dua lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya pikir idenya layak. Bagaimana dengan kalian? Apakah anda mempunyai keberatan? Tidak. Raja Yan tersenyum tipis. Saya juga tidak keberatan. Jiang Zeng Yi berkata sambil tersenyum. Dia semakin penasaran dengan Kin Feiyang. Hanya Maceng yang tidak mengutarakan pendapatnya. Raja Yan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, apa yang perlu dipikirkan? Sudah beres. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dan berkata, bawa kami ke atas. Sekelompok orang diam-diam mendaki gunung. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Kin Feiyang menunjuk ke bawah dan berbisik, Suoan ada di sana. Orang yang berjongkok di pintu masuk gua adalah Raja Beruang Hitam. Pandangan mereka segera berubah. Kepala olah balai Raja Beladiri berkata dengan suara yang dalam, Jiang Haotian, kaulah yang membuat rencananya. Cepat buat pengaturannya. Kami akan mendengarkanmu sekarang. Dengarkan aku. Kin Feiyang tertegun dan buru-buru berkata, terima kasih, senior. Namun, sebelum dia bisa mengaturnya, Maceng tiba-tiba meraung. Suoan, keluarlah dan hadapi kematianmu. Kemudian, dia melompat dan mendarat, auranya membubung ke langit. Bajingan, 176. Raja Yan, Jiang Zeng Yi, dan Master Balai Raja Beladiri juga mengubah ekspresi mereka. Melihat Kin Feiyang hendak bergegas turun, Jiang Zeng Yi menariknya kembali dan berbisik, jangan gegabuh. Meskipun Maceng picik, dia tidak akan melakukan apapun yang akan merusak situasi secara keseluruhan. Raja Yan mengangguk. Benar, dia mungkin punya rencana yang lebih baik. Mari kita mundur dua langkah dan jangan biarkan Suoan memperhatikan kita. Tiga pembangkit tenaga listrik dan Si Zeng mundur dan menahan napas, menunggu serangan Maceng. Kin Feiyang dan Fatsuo berbaring di semak-semak, menatap Maceng. Bos, apakah kamu percaya padanya? Fatsuo bertanya dengan lembut. Kin Feiyang tidak menjawab. Tatapannya setajam elang dan agresif. Di bawah, Raja Beruang Hitam adalah orang pertama yang bangun dan memandang Maceng dengan ngeri. Ini adalah seorang ahli. Dia tidak lebih lemah dari orang di dalam gua. Saat Maceng mendarat, sesosok tubuh hitam melesat keluar dari gua. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang tampak menyeramkan. Matanya cekung dan memancarkan cahaya hijau yang menyeramkan. Itu benar. Dia adalah Suoan. Pupil mata Suoan mengerut saat dia melihat Maceng. Dia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Maceng mencibir, ini semua berkat Ji Yang Hautian. Kin Feiyang, yang sedang berbaring di puncak gunung, gemetar hebat. Dia menoleh untuk melihat Teta Wang dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, apakah ini rencananya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia tidak berniat menyelamatkan Feng Cheng dan Raja Beruang Hitam? Mereka bertiga juga mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar nama Jiang Hautian, mata jahat Suoan bersinar dengan kilatan dingin. Itu si kecil bestart lagi. Di mana dia? Dia di atas sana. Maceng menunjuk ke puncak gunung. Maceng, kamu sudah keterlaluan. Master Balai Raja Bela Diri berteriak dengan marah dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyelam ke arah Suoan. Raja Yan dan Jiang Zeng Yi bertukar panas, dan melesat ke arah Suoan juga. Mereka berencana menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama mereka bisa menangkap Suoan, Feng Cheng dan Raja Beruang Hitam tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Raja Beruang Hitam juga berlari menuju Maceng. Ia tahu apa yang terjadi ketika mendengar nama Jiang Hautian. Namun, Suoan bahkan lebih cepat. Saat dia melihat Teta Wang dan Raja Beruang Hitam juga ada di sini. Dia berhasil mengejar Raja Beruang Hitam dalam satu langkah. Tangan tua itu mengulurkan tangan dan meraih paha Raja Beruang Hitam. Kelima jarinya seperti jarum baja, langsung menusuk ke dalam daging Raja Beruang Hitam. Dia dengan paksa mengangkatnya. Raja Beruang Hitam meraung dan tubuh besarnya terjatuh, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Menonton adegan ini, Qin Fei yang memamerkan giginya dan membuka matanya. Tubuhnya menggigil. Semula, Raja Beruang Hitam tidak jauh dari Maceng. Maceng bisa menyelamatkan Raja Beruang Hitam sebelum Suoan melakukannya. Dia tidak membantu-membantu Beruang Hitam tidak membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu-membantu. Hati Qin Fei yang dipenuhi dengan kebencian. Jika ia berani melangkah lebih dekat, aku akan menghancurkan kepalanya. Saat ini, Suoan menginjak kepala Raja Beruang Hitam dan memandang Teta Wang dan Raja Beruang Hitam dengan senyuman sinis. Lin Chen, keluarkan barang lama itu juga. Dia berteriak dingin lagi tanpa menoleh. Hampir pada saat berikutnya, Lin Chen menyeret seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan keluar dari gua. Itu adalah Feng Cheng. Namun saat ini, dia penuh luka dan tidak sadarkan diri. Lin Chen masih cukup gugup saat melihat keempat raksasa itu. Dia bersembunyi di belakang Suoan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat ini, Raja Yan dan dua lainnya mengerutkan kening. Mereka mengubah arah dan mendarat di samping Maceng. Jiang Zheng Yi menghela nafas. Maceng, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Seharusnya tidak. Maceng sangat marah hingga dia tertawa. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, mengapa aku harus mendengarkan aransemen seorang anak muda? Master Balai Raja Beladiri berkata dengan marah, tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus melihat gambaran besarnya? Maceng berkata dengan nada menghina, gambaran besarnya. Itu konyol. Dengan kita berempat di sini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Baiklah, karena sudah begini, jangan bicarakan itu lagi. Raja Yan berteriak dan menatap Lin Chen dengan murung. Dia berkata dengan dingin, sebagai murid keluarga Lin dan murid inti Aula dan Wang, bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan iblis Zuo'an? Apakah kamu mengecewakan semua orang yang telah melatihmu? Wajah Lin Chen menjadi pucat. Zuo'an menyeringai. Dengan aku di sini, jangan takut pada mereka. Angkat dadamu. Cepat atau lambat, kamu akan menginjak-injak mereka. Tubuh Lin Chen sedikit gemetar. Kegugupan di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap langsung ke empat orang itu dengan cibiran di wajahnya. Jiang Zengi berteriak, Zuo'an, saya menyarankan Anda untuk kembali dan diselamatkan. Jangan terobsesi. He he. Kamu mengatakan hal yang sama di kota Yan saat itu. Tetapi setelah bertahun-tahun, saya masih hidup dan sehat. Aku tidak tertarik padamu sekarang. Zuo'an menyeringai dan melihat ke puncak gunung. Dia berkata sambil tersenyum sinis, Jiang Houtian, jika kamu tidak ingin mereka mati, turunlah ke sini sekarang. Mata Fatso bergetar. Dia bertanya, Bos, apa yang harus kita lakukan? Qin Fei yang tidak ragu-ragu. Dia berdiri dan menatap Zuo'an. Bajingan kecil, kamu baik-baik saja. Aku tertipu olehmu terakhir kali di Eagle Cloud Peak. Aku bersembunyi di sini dan kamu menemukanku lagi. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah aku berhutang sesuatu padamu di kehidupanku sebelumnya? Zuo'an mengerutkan kening. Anak ini hanyalah musuh bebuyutannya. Qin Fei yang melompat beberapa kali dan mendarat di ngarai. Fatso mengikuti di belakangnya. Nanti akan terjadi pertarungan sengit. Dia hanya akan aman jika dia tetap berada di sisi Qin Fei yang penatuasi juga mengikuti di sampingnya. Qin Fei yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Zuo'an. Ma Cheng, yang berada di samping, mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Bocah bodoh, bukankah aku memintamu untuk tidak pernah kembali? Kenapa kamu begitu tidak patuh? Suara marah Raja Beruang Hitam bergema di benak Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangangkat kepalanya dan menatap mata Raja Beruang Hitam. Dia tersenyum dan berkata, kamu telah menyelamatkan hidupku beberapa kali. Bagaimana aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Huh, kamu bodoh sekali. Raja Beruang Hitam menghela nafas. Keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Zuo'an. Dia berkata, saya tidak ingin bicara omong kosong. Biarkan mereka pergi dan saya akan pergi bersamamu. Tidak. Master Balai Raja Beladiri segera berteriak. Qin Fei yang berkata, ini masalah pribadi saya. Mohon jangan ikut campur. Zuo'an memandang Qin Fei yang dengan mata berkedip-kedip. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Saya lebih berharga dari mereka. Saya dapat membantu Anda menyempurnakan pil roh darah tingkat tertinggi. Aku yakin tidak akan lama lagi kamu akan melangkah ke alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan atau bahkan lebih tinggi. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Raja Yan dan yang lainnya mengerutkan kening. Zuo'an memandang keempatuan itu dan berkata, itu ide yang bagus. Tapi apakah kamu tidak takut diburu oleh mereka? Diburu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku sudah membuat rencana. Jika kamu mengikutinya langkah demi langkah, kamu pasti akan mati hari ini. Tapi ada bajingan tua yang ingin membalas dendam padaku. Apakah menurutmu aku masih perlu takut? Aku lebih membenci mereka daripada kamu sekarang. Aku bisa mengikutimu. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa bergandengan tangan. Kamu punya kekuatan dan aku punya otak. Kita bisa menjungkir balikan Kabupaten Yan. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Hati Master Balai Raja Bela Diri tenggelam. Situasi menjadi serius. Maceng tidak marah. Sebaliknya, seringai di wajahnya menjadi lebih tebal. Karena jika Qin Fei yang benar-benar mencapai kesepakatan dengan Zuo'an, dia akan punya banyak alasan untuk membunuh Qin Fei yang di depan Master Balai Raja Bela Diri. Zuo'an memandang Maceng sambil berpikir, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, apakah kamu begitu percaya diri? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, setidaknya, aku lebih kuat dari sampah Lin Chen itu. Lin Chen mengepalkan tangannya dan matanya suram. Zuo'an berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan Lin Chen, kamu memang jauh lebih kuat. Haha. Tiba-tiba, Zuo'an tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Kamu pasti akan bersembunyi setelah aku melepaskannya. Saat itu, keempat anjing tua itu bisa menyerangku tanpa gangguan apapun. Zuo'an memandangnya dengan mengejek. Hati Qin Fei yang bergetar. Rubah tua ini tidak mudah dibodohi. Bajingan kecil, tahukah kamu? Aku sangat membencimu hingga aku tidak sabar untuk meminum darahmu dan memakan dagingmu. Tapi setelah memikirkannya, aku berubah pikiran. Terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu secara langsung. Aku akan menyiksamu dan membuatmu sangat menderita hingga kamu berharap mati. Aku akan menghancurkan mentalmu sepenuhnya. Kamu sangat menginginkannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula, itu tidak ada nilainya lagi. Zuo'an menendang kepala Raja Beruang Hitam, dan tubuh besar itu menghantam Qin Fei yang dengan suara angin dan guntur. Pada saat yang sama, Raja Beruang Hitam menjerit mengerikan. Master Balai Raja Bela Diri melambaikan tangannya, menangkap Raja Beruang Hitam, dan meletakkannya di tanah. Qin Fei yang buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa kepala Raja Beruang Hitam telah terbelah, dan darah mengalir keluar. Raja Beruang Senior Dia meraung, berjongkok di depan Raja Beruang Hitam, mengeluarkan setumpuk besar pil penyembuh, dan memasukkannya ke dalam mulut Raja Beruang Hitam. Zuo'an tertawa sinis dan mengangkat Feng Cheng. Arus pertempuran Qi mengalir deras menuju hati Feng Cheng. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membangunkan Feng Cheng. Qin Fei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melebar karena marah, dan dia bergegas menuju Zuo'an tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Jiang Hao Tian, tenanglah. Si Zheng buru-buru memeluknya dan menasihati dengan cemas. Nyeri. Duka. Cek-cek, ini baru permulaan. Hal-hal yang lebih menyakitkan masih akan terjadi. Suatu hari, kamu akan menyesal telah memprovokasiku. Kamu akan berlutut di depanku seperti anjing dan memohon agar aku mengampunimu. Ha-ha. Zuo'an tertawa gila-gilaan dan melemparkan Feng Cheng ke depan Qin Fei yang seolah-olah sedang membuang sampah. Mengikuti dengan cermat. Dia meraih Lin Chen dan menyerbu ke langit bahkan tanpa melihat ke belakang. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Raja Yan dan Jiang Zheng Yi berteriak dengan marah pada saat yang sama, membawa aura mengerikan saat mereka mengejarnya. Awasi dia. Master Balai Raja Bela Diri menginstruksikan si Zheng, menatap ke arah Maceng dengan muram, dan dengan cepat mengejarnya. Ha-ha. 177. Namun, Qin Fei yang sama sekali tidak menyadari kepergian mereka. Penatua Feng. Raja Beruang Senior. Kamu tidak akan mati. Dia mengambil pil penyembuhan tingkat tertinggi dan memasukkannya ke dalam mulut Raja Beruang Hitam dan Feng Cheng satu persatu. Seolah-olah selama mereka meminum pil dalam jumlah yang cukup, mereka akan dapat hidup. Fatso memperhatikan dari samping dan hendak marah. Kepala Raja Beruang Patah. Hati Feng Cheng hancur. Jelas sekali tidak ada harapan. Dia ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Si Zheng juga menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tidak menyangka pemuda yang tampak kuat ini akan memiliki sisi lemah seperti itu. Tiba-tiba, Feng Cheng mengulurkan tangan lamanya dan meraih pergelangan tangan Qin Fei Yang, sambil sesekali tertawa, Nak, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi sebelum aku mati. Saat dia berbicara, dia muntah darah. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Penatua Feng, jangan bicara. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Berat, berjanjilah padaku sebuah permintaan. Orang tua Linger meninggal lebih awal. Sejak kami masih muda, kami mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Orang yang paling tidak bisa aku lepaskan adalah dia. Saat aku mati, bantu aku merawatnya, oke. Feng Cheng memandangnya dengan memohon. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, menekan emosi di dalam hatinya, dia menoleh untuk melihat Si Zheng dan tersenyum, Elder Si, bisakah kamu meninggalkanku sebentar? Ada yang ingin aku katakan kepada Elder Feng? Oke. Si Zheng berbalik dan berjalan keluar. Qin Fei Yang berbalik untuk melihat Feng Cheng, hanya untuk menemukan bahwa Feng Cheng telah menutup matanya. Detak jantung dan napasnya juga terhenti. Dia awalnya ingin memberitahu Feng Cheng identitas aslinya, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Pada saat ini, suara Raja Beruang Hitam memasuki pikirannya. Senior, apapun itu, aku janji. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan mengangguk dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Apakah kamu melihat gundukan itu? Anakku, dikuburkan di sana. Aku harap kamu bisa menguburku di sebelahnya. Biarkan aku melanjutkan, untuk melindunginya. Zhu Oan tidak menemukan gudang harta karun. Kamu juga bisa mengambil semuanya di sana. Saat Raja Beruang Hitam berbicara, dua tetes darah mengalir dari sudut matanya. Itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah mengatakan ini, aura kehidupannya pun terhenti. Ledakan. Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Anak Beruang Hitam sudah mati. Ternyata gundukan itu adalah kuburannya. Ini baru beberapa bulan, jadi kenapa jadi seperti ini? Mengapa? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Sementara itu, gemuruh. Retakan. Di kejauhan, serangkaian suara keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menyebar dengan cepat. Mereka sedang berkelahi. Fatso dan Shizeng memandang ke langit dengan heran. Tapi Qin Fei Yang tidak memandangnya, tampak acuh tak acuh. Dia bangkit dan berjalan ke sisi gundukan itu. Truki menyembur keluar dari telapak kakinya, dan dengan ledakan, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah menguburkan Ratu Beruang Hitam, dia membungkuk dalam-dalam tiga kali di depan kuburan. Tidak ada kata-kata yang berani. Segalanya tampak jelas dan sederhana. Setelah itu, dia berjalan ke dalam gua sendirian dan melihat banyak mayat. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia memasuki perbendaharaan, mengambil semuanya, dan meninggalkan gua. Dia membawa tubuh Penatua Feng dan berjalan keluar dari ngarai. Shizeng buru-buru bertanya, Jiang Houtian, kamu mau kemana? Qin Fei Yang berkata, kota beruang hitam. Fatso mengejarnya dan bertanya, bos, apakah Anda tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Zuo An? Tidak tertarik. Bisik Qin Fei Yang. Dia melihat ke langit, dan dua sinar cahaya keluar, karena dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Fatso dan Shizeng saling berpandangan, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Empat raksasa bekerja sama, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menghadapi Zuo An. Qin Fei Yang menjelaskan dan meninggalkan ngarai dengan tenang. Kota beruang hitam. Eh, bukankah dia Jiang Houtian? Ku dengar dia pergi ke kota Yan, kenapa dia tiba-tiba kembali? Dengar, bukankah orang yang dibawanya adalah tetua Feng dari Balai Pil? Benar, itu dia. Ku dengar dia diculik oleh Zuo An beberapa bulan lalu, kenapa dia mati sekarang? Begitu Qin Fei Yang memasuki kota beruang hitam, orang-orang di jalan mengelilinginya. Tapi dengan adanya Shizeng, tidak ada yang bisa mendekat. Qin Fei Yang langsung pergi ke Pil Hall, tapi dia tidak masuk. Dia berdiri di luar pintu. Setelah beberapa saat, dua sosok familiar memasuki garis pandangnya. Mereka adalah Luo Xiong dan Penatu Amo. Apa yang sedang terjadi? Jiang Houtian, bagaimana Penatu Afeng meninggal? Keduanya buru-buru berlari ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan wajah sedih. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Setelah menyerahkan Penatu Afeng kepada Luo Xiong, dia berkata, Senior, tolong kubur dia. Oke. Keduanya mengangguk. Banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Tapi Qin Fei Yang tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan memasukkannya ke tangan Elder Mo. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi bersama Xi Zheng dan Fatso. Elder Mo membuka kotak giok dan matanya bergetar. Ada empat eliksir api merah mengkilap kelas tertinggi di dalamnya. Pola ramuannya sangat mempesona. Di mana saudara Jiang? Di mana dia? Tidak lama kemudian, Jiang Wei buru-buru berlari dan bertanya pada Luo Xiong dan Elder Mo. Dia sudah pergi. Luo Xiong menghela nafas dalam-dalam dan pergi bersama pena tuamu. Mereka berdua terlihat sangat kesepian. Mereka telah mendengar tentang situasi di kota Yan. Jika bukan karena orang-orang dari Aula dan Wang, bagaimana jadinya? Di luar kota, Qin Fei Yang mengikuti jalan kecil dan memasuki hutan. Dia mengeluarkan tiga eliksir bentuk ilusi. Dia mengambil satu dan memberikan dua lainnya kepada Fatso dan Xi Zheng. Keduanya saling memandang dan meminum ramuan itu dengan curiga. Fatso bingung. Bos, apakah penampilanmu perlu diubah sekarang? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak boleh lengah. Setelah mengubah penampilanmu, pergilah ke kota beruang hitam dan tunggu aku. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Xi Zheng mengangkat alisnya dan berkata, Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Aku hanya akan pergi ke desa kecil. Aku akan baik-baik saja. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap Fatso. Fatso mengerti dan menerkam Xi Zheng, memeluknya erat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang berbalik dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan, menghilang dari pandangan Xi Zheng. Xi Zheng terkejut dan berkata dengan marah, Gendut, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kecuali kamu membunuh Tuan Gendut. Fatso menolak untuk melepaskannya dan menghela nafas, Penatuasi, Tuan Gemuk tahu bahwa Anda mengkhawatirkan Jiang Laoda, tapi saya lebih mengkhawatirkan keselamatannya daripada Anda. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Xi Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Jika terjadi sesuatu padanya, apakah kamu akan bertanggung jawab? Jika saya bertanggung jawab, saya akan bertanggung jawab. Ayo pergi ke Spring Breeze Restaurant untuk minum dan mabuk. Setelah Fatso menghonsumsi ilusori foam elixir, dia menyeret Xi Zheng menuju kota beruang hitam. Di depan sungai yang berarus deras, Qin Fei Yang menoleh dan menatap hutan di belakangnya. Melihat Xi Zheng tidak mengejarnya, dia akhirnya menghela nafas panjang. Tempat yang dia tuju sekarang adalah kota Iron Oaks. Jadi, dia pasti tidak bisa membiarkan Xi Zheng mengikutinya. Saat ini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di kota Iron Oaks. Memasuki kota dengan wajah asing pasti akan menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, kota Iron Oaks tidak besar dan tidak banyak orang. Semua orang saling kenal. Saya bertanya, anak muda, dari mana asalmu? Apa urusanmu di kota Iron Oaks kami? Beberapa lelaki tua yang sedang bermain catur di bawah pohon besar menghentikan Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang hanya tersenyum pada mereka dan berjalan melewati mereka. Anak yang aneh. Orang-orang tua itu menggelengkan kepala dan tidak terlalu memperhatikannya. Keluarga Lin. Qin Fei Yang berdiri di depan gerbang, memandang kedua pelayan itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh bahwa aku menemui Lin Chang. Siapa kamu? Apakah Patriark adalah seseorang yang dapat kamu temui kapanpun kamu mau? Beritahu saya nama anda. Kedua pelayan itu berteriak dengan dingin. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin dan langsung masuk. Beraninya kamu. Datang ke keluarga Lin Ku untuk berperilaku kejam, lihat apakah aku tidak mematahkan kaki anjingmu. Kedua pelayan itu penuh permusuhan, melambaikan tinju mereka dan meninju ke arah Qin Fei Yang. Huh. Qin Fei Yang mendengus dan berbalik untuk menamparkan mereka. Tamparan. Kedua pelayan itu ditampar di tempat, bekas telapak tangan merah cerah dengan cepat muncul di wajah mereka, dan ada bekas darah di sudut mulut mereka. Jika kamu berani menghalangi jalanku lagi, aku akan membunuhmu. Setelah dengan dingin meninggalkan kata-kata ini, Qin Fei Yang melangkah ke klan Lin. Dia tidak asing dengan keluarga Lin. Dia berjalan ke ruang pertemuan dengan mudah. Para pelayan yang dia temui di sepanjang jalan sedikit bingung. Siapa tuan ini? Hmm. Setelah melewati taman, dia menemukan Lin Chang sedang duduk sendirian di pavilion, Minum anggur. Pakaiannya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya kotor. Dia tampak seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur. Qin Fei Yang berjalan di belakang kedua pelayan itu dan bertanya, ada apa dengan Lin Chang? Huh. Itu semua karena Nona. Sejak Nona pergi ke kota Yan, Patriark sudah seperti ini, minum sepanjang hari dan tidak melakukan apapun. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat keluarga Lin akan menurun. Kedua pelayan itu menghela nafas. Setelah itu, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menoleh ke arah Qin Fei Yang dan memarahi, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di keluarga Lin kami? Saya di sini untuk mencari Patriark Anda. Qin Fei Yang berkata dengan ringan dan berjalan menuju pavilion. Kedua pelayan itu saling memandang dan buru-buru mengejarnya. Dengan kecepatan Qin Fei Yang saat ini, bagaimana kedua pelayan itu bisa menyusulnya? Dia berjalan ke pavilion. Langsung. Aroma arak dan bau busuk bercampur menjadi satu, membentuk bau busuk yang menyerang hidungnya. Dia mengerutkan kening, menatap Lin Chang yang mabuk, dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini dalam waktu kurang dari setahun. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk minum bersamaku? Lin Chang berdiri dalam keadaan mabuk dan terhuyum menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berdiri di samping. Dengan keras, Lin Chang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kedua pelayan itu berlari mendekat dan buru-buru membantunya berdiri. Mencium bau busuk, rasa jijik memenuhi wajah kedua pria itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, sebagai Patriar keluarga Lin, kamu bahkan mulai membenci para pelayan. Bagaimana kamu bisa gagal seperti itu? Aku tidak butuh bantuanmu. Minggir. 178. Keluar. Qin Fei Yang mendengus, memandang kedua pelayan itu, dan bertanya, di mana kolamnya? Salah satu pelayan berkata, ada satu di halaman belakang. Mengapa kamu mencari kolam itu? Bawa aku ke sana. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya yang besar dan mengangkat Lin Chang seolah-olah sedang mengambil seekor anak ayam. Kedua pelayan itu ragu-ragu. Karena mereka sudah menebak apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berteriak, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah memimpin. Kedua pelayan itu bergidik dan segera berlari ke halaman belakang. Dong. Di depan kolam, Qin Fei Yang langsung melemparkan Lin Chang ke dalam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Membantu. Pada saat itu, di dalam air, Lin Chang mulai berjuang mati-matian. Dia terus meminta bantuan. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat kedua pelayan itu dan bertanya, dia tidak bisa berenang. Kedua pelayan itu mengangguk, bersandar bersama, dan mengecilkan tubuh mereka. Wajah kecil mereka pucat. Siapa yang berani melemparkan Sang Patriar ke dalam kolam? Siapa orang ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memanggil seseorang untuk menyelamatkannya? Saya tidak akan bertanggung jawab jika dia tenggelam. Ayo. Sang Patriar sedang tenggelam. Kedua pelayan itu langsung berteriak. Hampir pada saat berikutnya. Di loteng terdekat, seorang pelayan berlari keluar. Ketika dia sampai di kolam, dia melihat situasi Lin Chang dan buru-buru melompat ke dalam. Butuh banyak usaha untuk menyelamatkan Lin Chang. Pelayan itu menarik nafas beberapa kali, menatap kedua pelayan itu, dan berteriak, ada apa denganmu? Jika terjadi sesuatu pada bapak bangsa, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dialah yang memasukkan Sang Patriar. Kedua pelayan itu menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Hmm. Pelayan itu memandang Qin Fei Yang dan berteriak, kamu berani membunuh Sang Patriar. Apakah kamu mencari kematian? Keluar. Qin Fei Yang mengucapkan kata ini dengan dingin. Apa katamu? Aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Mata pelayan itu melebar karena marah, penuh permusuhan. Enyahlah. Kata Qin Fei Yang. Kamu mendekati kematian. Pelayan itu menggeram pelan dan menerkam Qin Fei Yang. Berhenti. Tapi saat ini. Teriakan pelan terdengar dari belakang. Kepala keluarga. Pelayan itu sangat gembira dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Lin Chang bangkit dari tanah dan menggelengkan kepalanya keras-keras untuk menghilangkan bekas mabuknya. Lalu, dia memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Pelayan itu berlari ke sisi Lin Chang dan dengan tegas berkata, Tuan, dialah yang melemparkanmu ke dalam kolam. Dia pasti memakan isi perut macan tutul. Lin Chang menghela napas panjang dan berjalan di depan Qin Fei Yang. Dia mencibir dan berkata, Apakah kamu tahu mengapa Patriark ini memintanya untuk berhenti? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, Saya tidak tertarik. Bahkan jika kamu tidak tertarik, Kamu tetap harus mendengarkan. Itu karena Patriark ini ingin meledakan kepalamu secara pribadi. Lin Chang tertawa sinis. Truki melonjak saat dia meninju ke arah Qin Fei Yang. Kamu tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan dengan mudah menangkap tinju Lin Chang. Bagaimana ini mungkin? Lin Chang kaget. Dia menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak bisa menarik tangannya. Pelayan itu juga tercengang. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan sang Patriark pun bisa dengan mudah ditundukkan. Untungnya, sebelumnya, dia tidak terlalu terburu-buru. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lin Chang kaget dan marah, Siapa kamu? Qin Fei Yang melepaskan tangannya dan berkata dengan ringan, Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Lin Chang menjabat tangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur. Pelayan itu dan dua gadis pelayan, seolah-olah mereka telah diampuni, menghilang dalam beberapa kedipan mata. Lin Chang berkata, katakan sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, penampilanmu saat ini benar-benar memalukan. Tapi ini yang kamu minta. Tidak ada yang akan bersimpati padamu. Apakah ini yang ingin kamu katakan? Lin Chang mengepalkan tangannya. Matanya berkilat tajam. Qin Fei Yang berkata, saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus urusan Anda. Saya hanya berpikir jika Lin Yi tahu bahwa Anda telah menjadi seperti ini, dia pasti sangat sedih. Yi Yi. Tatapan Lin Chang bergetar. Dia melangkah maju dan meraih pakaian Qin Fei Yang. Dia meraung dengan wajah galak. Bagaimana kamu tahu Yi Yi? Siapa kamu? Qin Fei Yang tidak berbicara. Dia hanya memandangnya dengan samar. Setelah beberapa saat, Lin Chang bereaksi. Dia buru-buru melepaskan tangannya dan membungkuk. Tuan, maafkan saya. Saya menyinggung perasaan Anda. Qin Fei Yang berkata, jika saya memberi Anda kesempatan lagi, apakah Anda masih akan berurusan dengan Qin Fei Yang? Tubuh Lin Chang bergetar. Dia berkata dengan heran, kamu kenal Qin Fei Yang. Jawab aku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Lin Chang menunduk. Tangannya terkepal. Wajahnya berubah dan tampak garang. Dia membenci Qin Fei Yang dari lubuk hatinya. Karena Qin Fei Yang membunuh Lin Bai Li, Lin Han menjadi marah. Dia merebut Yi Yi dan memaksanya menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan ayah anak perempuan. Jadi dalam pandangannya, semua ini disebabkan oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, tapi kamu masih keras kepala. Kamu putus asa. Orang sepertimu seharusnya tidak bersimpati. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Qin Fei Yang padaku? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Qin Fei Yang? Apa hakmu mengkritikku di sini? Lin Chen meraung sekuat tenaga. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Anggap saja aku tidak datang kali ini. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Lin Chang menatap punggung Qin Fei Yang dengan marah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berkata, apakah kamu Qin Fei Yang? Itu benar. Pergi dan beritahu Lin Han. Ini adalah kesempatan bagus. Dia seharusnya memberimu hadiah sejumlah keuntungan. Tidak. Seharusnya itu bukan hadiah. Seharusnya sedekah. Qin Fei Yang berkata dengan sinis tanpa menoleh. Dia benar-benar Qin Fei Yang. Lin Chang merasa sangat tidak nyaman dan tidak percaya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menjadi begitu kuat. Apakah dia masih menjadi sampah sebelumnya? Melihat Qin Fei Yang hendak meninggalkan pandangannya, dia tiba-tiba menggigil dan berteriak. Tunggu. Qin Fei Yang tidak berhenti dan meninggalkan keluarga Lin. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Apa yang ingin dia lakukan? Pembalasan dendam? Sepertinya tidak. Jika itu balas dendam, sekarang adalah kesempatan terbaik. Lin Chang bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu tujuan kembalinya Qin Fei Yang. Tiba-tiba. Cahaya tajam menyala. Dia buru-buru berlari ke ruang rahasia, berjalan ke kristal gambar, dan meletakkan tangannya di atasnya. Namun dia segera menarik tangannya. Ada pergulatan di wajahnya. Haruskah dia melapor ke Lin Han? Setelah mengulanginya beberapa saat, dia mengambil keputusan, berbalik dan berlari keluar dari ruang rahasia. Dia buru-buru datang ke pintu, memandang kedua pelayan itu, dan bertanya, di mana orang itu tadi? Ke arah mana dia pergi? Patriark, kamu akhirnya bangun. Kedua pelayan itu sangat bersemangat. Lin Chang berkata dengan marah, saya menanyakan sebuah pertanyaan, apakah Anda tidak mendengarnya? Keduanya tercengang dan segera tahu siapa yang dibicarakan Lin Chang. Karena sepanjang hari, hanya satu orang yang datang ke keluarga Lin, dan itulah orang yang menamparkan mereka. Sepertinya dia menuju ke arah pavilion harta karun. Patriark, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Jangan khawatir, aku akan mengumpulkan semua orang sekarang dan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Wajah kedua pelayan itu dipenuhi permusuhan. Tamparan. Tapi yang tidak mereka duga adalah Lin Chang benar-benar menamparkan telinga mereka. Tetaplah di sini dengan patuh. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, Lin Chang meninggalkan kalimat yang kejam dan berlari ke arah pavilion harta karun. Kami akan membantunya melampiaskan amarahnya, tapi dia malah memukul kami. Apakah dia gila? Keduanya tampak sedih dan bingung. Pavilion harta karun. Ruang tamu. Seorang wanita bermartabat dan cantik duduk di dekat meja teh, mengamati orang di seberangnya. Wanita itu adalah Luo Qian Sui. Adapun orang di seberangnya, tentu saja adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Senior, kamu masih belum mengenaliku. Saya tidak mengenali Anda. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kecurigaan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sekarang dia telah mengubah penampilannya dan membiarkan Luo Qian Sui menebak, itu terlalu berlebihan baginya. Dia tersenyum dan berkata, Senior, saya Qin Fei Yang. Apa? Luo Qian Sui tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, Benarkah itu kamu? Ini benar-benar aku. Qin Fei Yang mengangguk. Melihat wanita cantik di hadapannya lagi, ia merasakan rasa keakraban yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia merasa sangat nyaman. Luo Qian Sui berjalan dan mengetuk kepala Qin Fei Yang. Dia berkata dengan marah, Nak, kamu sudah kembali. Kenapa kamu masih perlu aku menebaknya? He he. Qin Fei Yang mengusap kepalanya, tampak sangat naif. Ayo, 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 duduk di sini. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menarik Qin Fei Yang ke kursi di sebelahnya. Qin Fei Yang tidak duduk dan membiarkan Luo Qian Sui duduk terlebih dahulu. Kemudian, dia membungkuk pada Luo Qian Sui dan berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, terima kasih telah membantuku saat aku dalam bahaya. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Luo Qian Sui tersenyum dan berkata, Ini hanya masalah kecil. Jangan panggil aku Senior. Kamu tidak lemah sekarang. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Bibi Sui. Bibi Sui. Qin Fei Yang tercengang. Ada detak jantung yang tak bisa dijelaskan. Dia menganggup dan berkata, Fei Yang tidak sabar. Mengapa saya keberatan? Luo Qian Sui membuat teh dan menghela nafas. Hidupmu tahun ini sungguh menyenangkan. Qin Fei Yang bertanya, Bibi Sui, Maksudmu? Luo Qian Sui berkata, King Sui telah memberitahuku tentang perbuatanmu melalui kristal gambar. Sulit bagimu untuk mengalami begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tanpa tekanan, Saya tidak akan tumbuh. Inilah yang diajarkan Paman Yuan kepada saya. Hanya butuh lima tahun untuk mengajar anak yang begitu menjanjikan. Qin Yuan sungguh hebat. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depan Qin Fei Yang. Dia bertanya, Mengapa kamu kembali kali ini? Qin Fei Yang mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan menganggup, Memang ada beberapa hal, tapi saya tidak melakukannya. Situasi. Dia datang ke kota Iron Ox untuk Lin Chang. Karena Lin Chang jelas tentang konflik antara dia dan Lin Bai Li. Jika Lin Chang membantu berbicara, maka Lin Han tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Lebih penting. Bukan perkara mudah membiarkan keluarga kerajaan membatalkan pernikahan Lin Yi Yi dan pangeran tertua. Tetapi jika Lin Chang hadir, efeknya akan berbeda. Bagaimanapun, Lin Chang adalah ayah biologis Lin Yi Yi, apapun yang terjadi. Kesepakatan tidak bisa dilanggar. Sayangnya hingga saat ini Lin Chang masih belum bertobat. 179. Merencanakan. Luo Qian Sui juga sangat terkejut. Seorang pemuda yang belum genap berusia 16 tahun berani membuat rencana di kota Yan. Mentalitas seperti ini sungguh mengejutkan. Setelah hening beberapa saat, Luo Qian Sui bertanya, Apakah Anda ingin mengembalikan identitas asli Anda? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya tidak bisa menggunakan nama Jiang Hao Tian selama sisa hidup saya. Itu benar. Luo Qian Sui mengangguk, berpikir sejenak, dan bertanya, Kapan kamu berencana menunjukkan kartumu? Qin Fei Yang berkata, Sembilan hari kemudian, upacara pernikahan Yi Yi dan pangeran pertama. Mendengar ini. Mata cerdas Luo Qian Sui bersinar dengan cahaya aneh. Ketuk, ketuk. Saat ini. Ada ketukan di pintu. Luo Qian Sui bertanya, Siapa itu? Tuan Pavilion, Tuan Lin ingin bertemu denganmu. Suara seorang wanita terdengar dari luar. Apakah kamu ingin bersembunyi? Luo Qian Sui mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tidak, karena dia datang menemui saya. Sampai jumpa. Wajah Luo Qian Sui menunjukkan sedikit kecurigaan, dan dia berkata kepada orang-orang di luar pintu, Biarkan dia masuk. Pintu dibuka, dan seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Ketika wanita muda itu menyingkir, Lin Chang memasuki pandangan mereka. Setelah melihat Qin Fei Yang, dia senang dan bergegas masuk. Tutup pintunya. Tanpa seizinku, tak seorang pun boleh masuk ke ruang resepsi. Luo Qian Sui memerintahkan wanita muda itu. Ya, wanita itu menjawab, menutup pintu, dan pergi. Lin Chang berjalan ke arah Qin Fei Yang, menangkupkan tangannya dan berkata, Qin Fei Yang, dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bicara tentang masa lalu, katakan saja padaku tujuanmu. Saya. Lin Chang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelannya kembali dan menatap Luo Qian Sui. Qin Fei Yang berkata, Tidak apa-apa, Bibi Sui bukan orang luar, katakan saja. Bibi Sui. Lin Chang terkejut, kapan Qin Fei Yang menjadi keponakan Luo Qian Sui. Qin Fei Yang mengerutkan kening, Apakah ada yang salah? Jika tidak ada hal penting, jangan buang waktuku. Lin Chang berkata, Saya ingin meminta Anda membantu saya menyelamatkan Yi. Bukankah kamu yang bersikeras mengirimnya ke keluarga kerajaan? Mengapa Anda ingin menyimpannya sekarang? Lagi pula, orang yang akan menikahinya adalah pangeran pertama, calon Raja Kabupaten Yan. Aku bukan siapa-siapa. Beraninya aku melawan keluarga kerajaan. Qin Fei Yang mencibir. Ya. Dulu, saya dibutakan oleh keinginan dan tidak memikirkan perasaan Yi. Tapi sejak Yi pergi, hatiku menjadi sangat tidak nyaman. Aku terus merenung, menyesalinya lagi dan lagi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Di depan Lin Han, aku hanyalah orang celaka. Saya hanya bisa menggunakan alkohol untuk membuat diri saya mati rasa setiap hari. Saya pikir saya akan menghabiskan sisa hidup saya seperti ini. Tapi penampilanmu memberiku harapan. Lin Chang berkata dengan perasaan bersalah. Jangan membuatnya terdengar terlalu sombong. Kamu minum karena Lin Han mengambil Yi darimu. Dia mengambil kekuatan milikmu. Kamu memohon padaku sekarang karena kamu tidak yakin dan tidak ingin Lin Han berhasil. Apakah saya benar? Qin Fei Yang mengejek. Wajah Lin Chang menjadi sangat jelek. Karena kata-kata Qin Fei Yang adalah pikiran batinnya. Itu sama saja dengan menelanjanginya dan memperlihatkannya di depan orang lain tanpa syarat apapun. Lin Chang, kamu mungkin tidak mengetahui status Qin Fei Yang saat ini di Kota Yan. Biarkan aku memberitahumu ini. Setiap keputusan yang dia buat sekarang dapat menyebabkan badai besar di Kota Yan. Luo Qian Sui berkata dengan lemah. Pada awalnya, untuk menghentikan kebersamaan Lin Yi dan Qin Fei Yang, orang ini bisa dikatakan tidak bermoral. bagaimana dia bisa mengira bahwa sampah saat itu akan mencapai prestasi hari ini. Mungkin ketika dia mengetahui kebenarannya, bahkan ususnya akan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Mendengar ini, wajah Lin Chang penuh rasa tidak percaya. Bahkan jika kekuatan Qin Fei Yang menjadi lebih kuat sekarang, mustahil baginya untuk menjadi tokoh penting di tempat seperti Kota Yan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Fei Yang, aku benar-benar tahu aku salah. Tadinya aku akan melapor ke Lin Han, tapi akhirnya aku menemukan jawabannya. Bantu saja aku, bahkan jika kamu tidak menatapku, setidaknya demi Yi. Kamu tidak ingin melihatnya menikah dengan keluarga kerajaan dan mengalami depresi seumur hidupnya. Lin Chang memohon. Kamu masih tahu kalau dia akan mengalami depresi. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan saat itu. Anda hanya tahu penyesalan sekarang. Apakah kamu layak menjadi ayah Yi? Pernahkah Anda mempertimbangkannya? Saya. Lin Chang tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan untuk sementara waktu. Aku akan berlutut untukmu, oke? Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, menekuk lutut, dan berlutut di tanah. Melihat ini, Luo Qian Sui melangkah maju dan meraih bahu Lin Chang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh arti, bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Yi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tampaknya Luo Qian Sui dan dia memikirkan hal yang sama. Baiklah, aku akan memberikan wajah bibi Sui. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang mengangguk, mengeluarkan pil bentuk ilusi, melemparkannya ke Lin Chang, dan berkata dengan ringan, kembali dan segera atur. Ikuti saya ke kota Yan nanti. Ini adalah pil tingkat tertinggi. Mata Luo Qian Sui berbinar. Apa? Pil tingkat tertinggi? Lin Chang terkejut dan buru-buru melihat pil bentuk ilusi itu. Saat dia melihat pola pil yang cerah, bola matanya hampir keluar. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, cepat dan atur sebelum aku menyesalinya. Oke oke oke. Lin Chang mengangguk berulang kali dan berbalik untuk segera pergi. Sekitar setengah jam berlalu. Lin Chang datang lagi. Qin Fei Yang juga mengucapkan selamat tinggal pada Luo Qian Sui dan bergegas ke kota beruang hitam bersama Lin Chang. Tapi sebelum pergi, dia memberi Luo Qian Sui pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi. Dengan cara ini, pil kaca berwarna api merah bermutu tertinggi miliknya semuanya hilang. Hanya tersisa sepuluh pil pangeran pertama. Ketika mereka sampai di kota beruang hitam, hari sudah larut malam. Setelah menelpon Fatso dan Xi Zheng, mereka bergegas kembali ke kota yang semalaman. Danau hati yang tenang. Qin Fei Yang duduk di depan meja teh, memandang Lin Chang dan berkata, sebelum Yi Yi menikah, sebaiknya kamu tidak meninggalkan Danau Kamhar. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bertanggung jawab. Lin Chang mengangguk, hatinya tidak percaya. Luo Qian Sui berkata bahwa status Qin Fei Yang di kota yang tidak biasa, tapi dia tidak mempercayainya. Namun dalam perjalanan ke sini, dia akhirnya mengerti secara mendalam. Perlindungan pribadi Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Istana Kekaisaran Beladiri memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Perawatan seperti ini sungguh luar biasa. Qin Fei Yang berkata lagi, Lu Hong, bawa dia dan atur kamar untuknya. Ikuti aku. Lu Hong melirik Lin Chang, berbalik dan berjalan ke lantai dua. Segera. Lu Hong turun lagi sambil mengerutkan kening. Siapa dia? Qin Fei Yang berkata, Ayah Yi Yi. Lu Hong dan Fatso saling berpandangan, sedikit keraguan di mata mereka. Jangan tanya tentang ini, bantu aku menghitung barang-barang di tas Kiankun ini. Qin Fei Yang mengeluarkan tas Kiankun dan menaruhnya di atas meja teh. Di dalamnya, ada harta karun Raja beruang hitam. Fatso menghela nafas diam-diam, tiba-tiba menyeringai, mengeluarkan sekuntum bunga merah besar, dan berkata, Bos, lihat apa ini? Bunga sembilan matahari. Qin Fei Yang menoleh dan melihat, lalu berkata dengan bingung, dari mana asalnya. Kamu cepat sekali melupakannya. Fatso memutar matanya dan berkata, itu yang ada di ngarai. Saat si Zheng dan aku sedang minum di restoran Spring Breeze, kami tiba-tiba teringat bahwa kami lupa mengambilnya, jadi kami berlari kembali untuk mengambilnya. Qin Fei Yang mengusap keningnya, merasa agak kesal. Pada saat itu, dia telah benar-benar melemparkan bunga sembilan matahari ke pikirannya. Untungnya, Fatso ingat, kalau tidak, dia harus melakukan perjalanan lagi. Terima kasih. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum sambil mengambil bunga sembilan matahari. Matanya berkedip-kedip. Dia memandang Fatso dan bertanya, apakah kamu melihat Suo An dan yang lainnya ketika kamu kembali? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah lama pergi. Momong-momong, haruskah kita memberitahu Feng Ling Er tentang kematian Feng Cheng? Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak dan berkata, saya akan memberitahunya nanti, mari hubungi manajer Li dulu. Fatso mengeluarkan kristal gambar, dan Ki asli miliknya melonjak. Gambar manajer Li dengan cepat muncul. Manajer Li berkata dengan heran, kamu sudah kembali. Bukankah sudah jelas? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah Suo An telah terbunuh? Manajer Li bertanya, aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, dia sedang tidak berminat untuk bertanya. Dia bertanya, bagaimana koleksi tanaman obatnya? Manajer Li berkata, keluarga Lin memiliki kristal salju, dan keluarga kerajaan memiliki bunga sembilan matahari, tetapi mereka tidak berniat menjualnya. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Manajer Li berkata, mereka bilang ingin menggunakannya sebagai hadiah untuk kompetisi. Anda harus tahu tentang kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan, bukan? Qin Fei Yang mengangguk. Hadiah pertama bunga sembilan matahari, hadiah kedua kristal salju, dan hadiah ketiga daun pohon gelasir merah. Manajer Li tersenyum. Hadiahnya sangat besar. Qin Fei Yang terkejut. Ketiga tanaman obat ini jarang ditemukan. Keluarga kerajaan dan keluarga Lin sangat murah hati. Manajer Li bercanda, nak, kamu sangat pintar. Tidak bisakah kamu melihat bahwa keluarga kerajaan sebenarnya mencoba memikatmu untuk berpartisipasi? Mereka mengincarmu. Pancing aku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Manajer Li berkata, menurut sumber yang dapat dipercaya, pangeran pertamalah yang mengatur hadiahnya. Apakah Anda mengerti sekarang? Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Dia mengerutkan bibir dan mencibir. Fatso dan Zuo An telah mempermalukan pangeran pertama terakhir kali. Mereka pasti menaruh dendam padanya. Pangeran pertama adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Zuo An tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan seperti itu. Jadi dia menggunakan tiga tanaman obat yang berharga ini sebagai umpan untuk memaksa Zuo An berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Zuo An, mempermalukannya, dan mempermalukannya di depan semua orang di kota Yan. Manajer Li berkata sambil bercanda, jadi, apakah kamu akan berpartisipasi atau tidak? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, saya khawatir saya tidak dapat menemukan hadiah pernikahan yang cocok. Saya tidak menyangka dia akan mengirimkannya kepada saya. Kami tidak akan sopan kepada orang yang mencari masalah. Kata Fatso sambil menyeringai. Menarik, menarik. Manajer Li tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang berkata, senior, saya harus merepotkan Anda untuk mengirimkan ramuan obat sekarang. Kalau begitu kamu harus menyiapkan koin emasnya. Ini bukan jumlah yang kecil. 180. Pangeran pertama. Qin Fei Yang menunduk dan merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tahu budidaya pangeran pertama? Kami tidak tahu. Fatso dan Limu menggelengkan kepala. Qin Fei Yang bangkit dan berkata, saya akan pergi ke ruang budidaya. Ketika pengurus Li datang, Anda bisa bertanya kepadanya tentang aturan kompetisi. Luhong mengerutkan kening dan berkata, kamu segera kembali. Pergi dan istirahat dulu. Aku akan bicara dengan Feng Ling Er. Fatso mengangguk. Terlihat bahwa meskipun Qin Fei Yang terlihat kuat, sebenarnya dia sangat lelah. Mereka benar-benar ingin berbagi sebagian beban dengan Qin Fei Yang. Tidak apa-apa. Kamu telah banyak membantuku dengan menghitung tas Kiankun. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik, keluar dari loteng, dan langsung menuju ruang budidaya. Dua penatua diakon sedang menjaga di sini. Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin melihat Feng Ling Er. Saya kira Anda sedang mencari Feng Ling Er. Dia ada di ruang budidaya Noh. Satu, masuklah sendiri. Ingatlah untuk dilindungi undang-undang. Keduanya berkata sambil tersenyum, yang sangat ambigu. Disimpan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Apakah mereka lupa bahwa dia masih di bawah umur? Tapi dia tidak menjelaskan. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan berjalan ke Aola Budidaya. Di depan ruang budidaya Noh 1, Qin Fei Yang melihat ke pintu batu dan tidak mengetuknya untuk waktu yang lama. Karena dia bisa membayangkan betapa sedihnya Feng Ling Er ketika mengetahui kematian Feng Cheng. Ketuk, ketuk. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu dengan lembut. Namun setelah menunggu lama, Feng Ling Er tidak membuka pintu. Dia tidak di sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saat dia hendak berbalik dan pergi, pintu batu perlahan terbuka dan wajah pucat memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang Feng Ling Er. Ada noda air mata di pipinya, matanya merah dan bengkak. Dia tampak agak kuyuh. Jelas sekali dia baru saja menangis. Jejak raguan muncul di wajahnya saat dia bertanya, ada apa denganmu? Apa masalahnya? Feng Ling Er malah mengajukan pertanyaan alih-alih menjawab. Suaranya sedikit serak. Saya. Qin Fei Yang menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Jika tidak ada yang lain, pergilah. Aku sedang tidak mood untuk menghiburmu sekarang. Setelah Feng Ling Er selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menutup pintu batu. Apa yang perlu dikatakan harus dikatakan. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Dia mengulurkan tangannya dan menekan pintu batu. Dia memandang Feng Ling Er dan berkata, kakekmu. Langsung. Tubuh Feng Ling Er gemetar. Apa itu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, kamu sudah tahu? Ya. Penatua jilah yang memberitahuku secara pribadi. Feng Ling Er mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Qin Fei Yang berkata dengan heran, bagaimana dia tahu? Mungkinkah Tuan Istana telah kembali? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin sendiri. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya. Dengan keras, dia membanting pintu hingga tertutup. Suara isak tangis terdengar samar-samar. Qin Fei Yang berdiri di depan pintu. Dia bingung. Hao Tian, di seluruh Istana Kekaisaran Beladiri, kamu memiliki hubungan terbaik dengan Ling Er. Kamu harus menghiburnya. Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua bergema dari belakang. Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh dan melihat Penatua Wan berdiri di belakangnya. Wajah lamanya penuh kekhawatiran. Qin Fei Yang berkata dengan marah, Senior, tidak bisakah kamu mengeluarkan suara saat berjalan? Elder Wan tersenyum, tapi itu sangat kaku. Qin Fei Yang bertanya, apakah Tuan Istana sudah kembali? Dia sedang dalam perjalanan kembali. Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk. Zuo An melarikan diri. Kata Penatua Wan. Ini seharusnya menjadi kabar baik. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Hem. Elder Wan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apa yang kamu bicarakan. Kebenaran. Dengan penjahat seperti Ma Cheng, sulit untuk tidak gagal. Momong-omong, apakah kamu memberitahu Feng Ling Er penyebab sebenarnya kematian Feng Cheng? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Dia sangat sedih sekarang, dan dia masih sangat muda. Kami tidak ingin dia menanggung terlalu banyak beban. Jangan beritahu dia juga. Selain itu, Kepala Istana telah mencapai kesepakatan dengan Ma Cheng. Aula dan Wang tidak akan lagi menargetkanmu. Tapi sebelumnya, kamu tidak bisa menyebarkan apa yang dilakukan Ma Cheng di Gunung Beruang Hitam. Terutama si gendut itu, suruh dia tutup mulut. Feng Cheng berkata dengan wajah serius. Karena dia berani melakukannya, mengapa dia takut orang lain membicarakannya? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Bagaimanapun, dia adalah Kepala Istana dari Aula dan Wang. Reputasinya sangat penting. Tuan Istana kita, Raja Yan, dan Tuan Pavilion Jiang juga harus memikirkan situasi secara keseluruhan. Dalam lingkungan yang rumit seperti ini, banyak hal yang tidak dapat dilakukan sesuai keinginan Anda. Wajah Penatua Feng Cheng juga penuh ketidakberdayaan. Qin Fei Yang berkata dengan nada mencela diri sendiri, kematian Feng Cheng dan Raja Beruang Hitam sebagai imbalan atas perdamaian kita. Sayang, Elder Wan menghela nafas pelan, menepuk pundaknya, dan menghiburnya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan terlalu sedih. Hiduplah dengan baik saat ini. Setelah mengatakan itu, Penatua Wan berbalik dan pergi. Dia datang ke sini untuk menghibur Feng Ling Er. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak perlu menghiburnya. Ma Cheng. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat, dan matanya menjadi agresif. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Ma Cheng sekarang, dia perlahan-lahan akan mengumpulkan minat. Dia berbalik untuk melihat ruang budidaya dan hendak pergi. Tapi saat ini, Feng Ling Er membuka pintu batu dan keluar dari ruang budidaya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ikuti aku. Qin Fei Yang mengikuti dengan diam-diam. Karena dia telah berjanji pada Feng Cheng, dia tentu saja harus melakukannya. Ternyata itu, Feng Ling Er akan menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Minum sampai tengah malam, dia sudah mabuk sampai tidak sadarkan diri. Qin Fei Yang membawanya kembali ke Danau Jing Xin. Fatso dan dua lainnya segera naik untuk menyambutnya. Sesampainya di lantai dua, Qin Fei Yang masuk ke sebuah kamar dan meletakkan Feng Ling Er di tempat tidur. Kemudian, dia bangkit dan memandang Lu Hong sambil tersenyum, ambil baskom berisi air untuk menyekanya, lalu ganti dia dengan pakaian bersih. Selama jangka waktu ini, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu adalah bertanggung jawab untuk menemaninya. Lebih sering keluar dan berbicara. Oke. Lu Hong mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata pada Fatso, ikutlah denganku. Mereka berdua segera turun dan duduk di samping meja kopi. Qin Fei Yang bertanya, di mana ramuan obatnya. Fatso mengeluarkan dua tas kian kun dan berkata dengan penuh semangat, tahukah kamu apa yang ditemukan tuan gemuk di harta karun raja beruang hitam. Dua pohon kaca merah, total enam daun, tujuh ginseng api, dua ginseng darah, satu bunga sembilan matahari, dan satu kristal salju. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Sebenarnya ada ramuan obat yang sangat berharga. Fatso berkata, selain ini, masih banyak ramuan obat berharga lainnya. Sedangkan untuk koin emas, jumlahnya tidak banyak, hanya satu juta. Qin Fei Yang tertawa, dengan tanaman obat itu, apakah kita masih kekurangan koin emas? Dia sangat berterima kasih kepada raja beruang hitam. Tapi di saat yang sama, dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak memberitahu raja Yan dan yang lainnya, bagaimana mungkin raja beruang hitam bisa mati? Fatso mengerutkan kening dan berkata dengan marah, bos, jangan mengambil semua tanggung jawab pada dirimu sendiri. Ini menambah tekanan pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan bajingan tua itu, maceng. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, saya baik-baik saja. Mendesah. Fatso menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gemuk telah menyelesaikannya. Kami telah mengumpulkan tiga set ramuan obat untuk ramuan potensial dan enam set ramuan obat untuk ramuan kaca merah. Semuanya ada di dalam tas kiankun ini. Fatso menunjuk ke tas kiankun di sebelah kiri. Tiga set. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia berbalik untuk melihat Fatso, matanya berkedip-kedip. Fatso menyentuh hidungnya dan terkekeh, kenapa kamu memandang Fatlord seperti itu? Apakah kamu juga terpesona dengan ketampanan Fatlord? Pada saat itu, Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, saya sebaiknya memberikan semua ramuan obat dan koin emas kepada Anda untuk diamankan. Fatso sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum licik, apakah kamu tidak takut kalau Tuan Gendut akan mengisi kantongnya? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, tidak masalah. Bagaimanapun, jika saatnya tiba, saya akan meminta ramuan obat dari Anda. Kamu ingin menjadi penjaga toko yang lepas tangan? Fatih memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sejujurnya, tidak aman meninggalkan tanaman obat dan koin emas pada Tuan Gemuk. Bagaimana jika Tuan Gemuk dirampok? Jadi kita harus memisahkannya. Ramuan obatnya akan ada pada Tuan Gemuk dan koin emasnya akan ada pada Luhong. Bos, bagaimana menurutmu? Tanya Fatso. Qin Fei Yang tertawa, kalian telah mempertimbangkannya dengan matang. Kalian lakukan sesuai keinginan kalian. Saya akan pergi dan menyempurnakan pil potensial terlebih dahulu. Berikan saya tas kiankun setelah Anda menyelesaikannya. Ingatlah untuk memberi saya sejumlah uang saku. Dalam mimpimu, Tuan Gendut tidak akan memberimu satu koin perak pun. Fatso tertawa sinis. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, meraih tas kiankun di sebelah kiri, dan bersiap memasuki kastil. Bos, tunggu, apa yang harus kita lakukan dengan ini? Fatso buru-buru memanggilnya dan mengeluarkan selembar kertas. Qin Fei Yang melihatnya dan wajahnya segera menjadi gelap. Ini adalah IOU. Tertulis bahwa Qin Fei Yang berhutang 30 juta koin emas pada Tresor Pavilion. Jika dia tidak melunasinya dalam waktu satu bulan, dia akan menerima bunga seribu koin emas setiap hari. 30 juta, di mana kita akan menemukannya? Sial, kenapa manajer libajingan tua itu tidak merampok kita? Wajah Fatso dipenuhi amarah dan sakit kepala. Qin Fei Yang bertanya, berapa banyak koin emas yang kita miliki sekarang? Fatso berkata, lebih dari 4 juta. Hanya 4 juta, itu benar-benar setetes air. Ketika saya menyempurnakan pil kaca berwarna api merah, saya akan menggunakannya untuk melunasi hutang. Qin Fei Yang melemparkan IOU ke Fatso dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Luhong turun ke bawah. Fatso bertanya, bagaimana kabarnya? Tidur. Luhong tersenyum dan bertanya, apa yang baru saja kalian bicarakan di bawah? Fatso berkata, bos mengatakan bahwa mulai sekarang, Tuan Gendut akan bertanggung jawab atas tanaman obat dan Anda akan bertanggung jawab atas koin emas. Dengan kata lain, Tuan Gendut akan bertanggung jawab atas sumber daya dan Anda akan bertanggung jawab atas keuangan. Luhong tertawa, ini hal yang baik, itu artinya dia sangat mempercayai kita. Jadi, kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak mengecewakan bos. Bagaimana kalau kita berkencan dan makan malam diterangi cahaya lilin untuk merayakannya? Fatso menatapnya dengan bejat. Wajah Luhong langsung berubah dingin. Fatso mengecilkan lehernya dan buru-buru lari. Pada saat yang sama. Di aula tertentu di istana. Lin Hao mengerutkan kening, yang mulia, babak penyisihan akan dimulai besok. Jiang Hao Tian masih belum datang untuk mendaftar. Apakah menurut Anda dia akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Pangeran Sulung berkata, jika saya tahu, apakah saya masih berada di sini dengan rasa khawatir? Lin Hao berkata, mari kita tingkatkan hadiahnya. Mata Pangeran Sulung berbinar, ini adalah ide yang bagus. Baiklah. Besok pagi, kamu akan mengumumkannya. Hadiah untuk juara pertama adalah bunga sembilan matahari dan kristal salju. Hadiah untuk juara kedua adalah tiga helai daun pohon kaca berwarna api merah. Hadiah untuk juara ketiga adalah fire ginseng. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memancing dia keluar. Terima kasih telah menonton.